Tales of Herding God Season 21 Bab 201, mengambil keuntungan Guardian kanan meletakkan tangannya di pinggulnya dan mencibir ke langit. Keledai botak, tetap di sini jika kamu punya nyali. Wanita tua, aku bisa memarahimu selama 3 hari 3 malam berturut-turut dengan berbagai cara. Seorang bodhisattva mencibir, Suebie, yang tersisa hanyalah mulutmu itu. Abaikan mereka, kata Old Rulai yang berada di Gunung Meru. Jika kita terus bertengkar dengan mereka, mungkin kita butuh setengah tahun. Kami telah berjuang selama beberapa ratus tahun dan bertengkar untuk beberapa lagi, jadi tidak perlu tidak sabar sekarang. Mari kita mengendalikan pertempuran ini terlebih dahulu. Para biarawan di gunung tidak berhenti dan penampakan Gunung Meru melayang ke medan perang. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi masih berkelahi dengan guru miskin dan yang lainnya, mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan semua praktisi yang kuat ini sebelum penampakan Gunung Meru mencapai mereka. Pada saat ini, suara Old Rulai terdengar tanpa tergesa-gesa, Imperial Preceptor, teman-teman Dao, bisakah kalian membantu saya? Pedang Abadi Imperial Preceptor skibubar, dan dia berhenti mengejar guru miskin dan pria bertopeng perunggu. Sambil tersenyum, dia berkata, Rulai, tolong bicara. Luar biasa, semoga teman Dao menahan diri, kata Rulai Tua dengan sungguh-sungguh. Guru miskin dan yang lainnya siap untuk bergerak ketika mereka mendengar Rulai dan ragu-ragu sejenak. Benar Lord Tian batuk darah tanpa henti karena jantung dan paru-parunya telah terluka oleh Kipedang Kaisar Preceptor. Dengan suara yang tajam, dia bertanya, Rulai Tua, apakah kamu akan bergandengan tangan untuk menyingkirkan kejahatan ini? Rulai Tua menggelengkan kepalanya. Ekspresi Wandererli sedikit berubah dan dia mencibir, mungkinkah biara petir besar juga menjadi anjing dari kerajaan perdamaian abadi seperti kultus setan surgawi. Rulai Tua menggelengkan kepalanya lagi. Guru miskin berkata dengan acuh tak acuh, teman Dau Tua, berhenti membuat kami dalam ketegangan, katakan saja secara langsung. Rulai Tua terkekeh, saya di sini untuk menciptakan karma yang baik dengan semua orang dan menyelesaikan masalah kontroversial ini. Semua orang di sini adalah seorang kultifator, dan jika kita terus berjuang, berapa banyak pahlawan yang akan hilang, berapa banyak warisan yang akan hilang. Mengapa kita tidak mengubah permusuhan menjadi persahabatan, sopan dan ramah, mengakhiri karma satu sama lain. Pandangan Eternal Peace Imperial Preceptor goyah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Rulai Tua memandangnya dan tersenyum. Imperial Preceptor adalah orang yang baik hati dan pernah datang ke biara tunder celap besarku. Aku berbicara dengan Imperial Preceptor tentang buddhisme, tentang Mahayana, dan membentuk karma yang baik bersamanya. Bolehkah aku tahu jika Imperial Preceptor dapat mengembalikan karma baik ini kembali ke yang lama ini biarawan? Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata dengan sungguh-sungguh, dulu saya masih muda dan berkeliling dunia untuk mencari ilmu. Ketika saya datang ke biara petir besar, Rulai tidak memiliki bias sektarian dan memberi saya petunjuk untuk kultivasi saya, oleh karena itu saya dapat dipertimbangkan setengah murid dari biara petir besar dan hanya hak saya untuk mengembalikan karma yang baik ini. Namun, bagaimana saya tahu jika saya tidak melepaskan harimau kembali ke pegunungan? Orang-orang ini adalah dalang dibalik pemberontak, akankah mereka memberi seperti ini? Jika mereka memberontak lagi, nyawa akan hilang lagi. Rulai, kamu baik hati dan harus tahu apa yang aku khawatirkan. Oul Rulai tersenyum. Biksu tua akan membuat mereka pindah ke biara petir besar dan tidak mengganggu hal-hal duniawi lagi. Apa pendapat Imperial Preceptor tentang hal ini? Imperial Preceptor tidak mengungkapkan pendapat apapun. Oul Rulai tersenyum ketika dia memandangi guru miskin dan yang lainnya. Semua orang di sini adalah talenta yang luar biasa pada masa itu dan memiliki gaya luar biasa yang tak tertandingi di generasi kita. Setelah menjadi kuat sepanjang hidupmu dan hidup melalui era dalam kemegahan, akankah kalian bersedia untuk meletakkan lenganmu dan beralih ke agama Buddha? Benar Lord Tian Menchibir, Rulai tua, bersama kami dan biara tunder celap besar Anda, bukankah akan mudah untuk menghilangkan kejahatan ini? Apakah Anda pikir biara tunder celap besar Anda akan aman jika Anda menyerah pada kesempatan ini sekarang? Setelah perdamaian abadi Imperial Preceptor melenyapkan kita, dia pasti akan melenyapkan Buddha juga. Mengapa kamu tidak menunjukkan metode menaklukkan iblismu dan menyerangnya tanpa ampun sekarang? Oul Rulai tersenyum sebagai jawaban. Tidak peduli bagaimana Imperial Preceptor memperlakukan buddhismeku, masih akan ada orang yang percaya dan menyembah Buddha. Tidak peduli jika ada setan atau dewa di dunia ini, sementara ada keyakinan, buddhisme tidak akan hilang hanya karena Imperial Preceptor melenyapkan kita juga tidak akan itu berkembang jika dia mendukung kita. Jika kamu mau melepaskan dendammu, ikuti aku. Jika kamu tidak mau, biksu tua ini hanya bisa mengatakan kita tidak ditakdirkan. Aku akan pergi. Tiba-tiba, sosok bergegas turun dari langit dan mendarat di belakang Imperial Preceptor. Ada seratus jenderal kekaisaran perdamaian abadi yang mengenakan baju besi berlumuran darah dan memancarkan hasrat untuk berperang yang melonjak ke langit. Dukai Wei berseru dengan mulutnya yang besar, apa yang terjadi. Rulai ada di sini untuk ikut bersenang-senang juga. Mencoba mengambil keuntungan. Imperial Preceptor, mari kita bersihkan biksu tua ini dan yang lainnya botak. Eternal Peace Imperial Preceptor mengangkat tangannya untuk menghentikannya berbicara lagi. Dia kemudian berbisik, tidak baik membiarkan kedua pihak menderita. Sungguh bagus bagi Rulai tua untuk maju dan menengahi. Dukai Wei bingung, tidak mengerti apa yang dia maksud. Mereka jelas di sini untuk mengambil keuntungan, mengambil kesempatan ini untuk merekrut dalang para pemberontak kebiara tunder celap besar mereka, memperkuat kekuatannya. Dalang-dalang ini semua adalah orang-orang yang kuat dan membiarkan mereka pergi sama dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Akan ada masalah tak berujung sesudahnya. Imperial Preceptor, pikirkan tiga kali. Eternal Peace Imperial Preceptor tersenyum. Karena Rulai tua memberi pesan bahwa mereka tidak akan mengganggu urusan duniawi setelah mereka masuk agama Buddha, aku percaya padanya. Kamu benar-benar percaya padanya, Dukai Wei menatap dengan mata terbuka lebar. Kamu tidak bisa mempercayai seseorang tanpa rambut di kepalanya dengan tugas penting. Ketika dia hendak mengatakan lebih banyak, pengajar kerajaan perdamaian abadi mengangkat tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, Rulai tua adalah kepala agama Buddha dan merupakan perbuatan baik untuk datang dan menyelesaikan dendam kita, mengembalikan kedamaian ke dunia. Lagi pula, aku saya juga terluka. Di gunung Meru, para bodhisattva dan arhat mendengar apa yang dia katakan dan membalikkan kepala mereka. Rulai tua meneriakan salah satu dari banyak nama Buddha untuk memperingatkan semua bodhisattva dan arhat. Dia kemudian tersenyum, karena imperial preceptor mau menyelesaikan dendam, bagaimana dengan kalian, guru miskin? Guru miskin dan yang lainnya memandang satu sama lain di mata dan mengangguk dalam diam. Jika mereka tidak setuju untuk memeluk agama Buddha, Rulai tua tidak akan mengangkat jarinya untuk menyelamatkan mereka. Setelah dia pergi dengan semua praktisi kuat dari biara tunder celap besar, mereka pasti akan mati di bawah tangan imperial preceptor. Bagi Rulai tua untuk membawa semua praktisi yang kuat dari biara petir besar, ini berarti bahwa ia bertekad untuk menang. Jika mereka setuju untuk pindah ke biara tunder celap besar, eternal peace imperial preceptor tidak akan berani menyelidiki lebih jauh. Old Rulai tersenyum. Karena semua saudara dan saudari senior bersedia untuk menaruh dendam mereka dan pindah ke agama Buddha, dunia ini adalah ilusi dan Anda pasti akan mencapai dao Anda. Pengajar Kerajaan Preceptor imperial perdamaian abadi menunjuk ke pria bertopeng perunggu dan berkata, Rulai, dia harus tetap di sini. Pria bertopeng perunggu itu merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya, dan Rulai tua sedikit mengernyit. Para bodhisattva, arhat, dan mulia di penampakan gunung Meru meneriakkan banyak nama Buddha. Eternal Peace imperial preceptor berkata sambil tersenyum, dia harus tetap di sini. Meskipun suaranya ringan, nadanya mengatakan bahwa ini tidak perlu dipertanyakan dan tidak bisa dinegosiasikan. Old Rulai menghela nafas. Pria yang baik ini, kamu tidak memiliki nasib dengan agama Buddha. Guru miskin, saudara-saudari senior, silakan naik gunung. Guru miskin dan yang lainnya ragu-ragu sejenak, menatap pria bertopeng perunggu itu. Mereka tiba-tiba mengertakkan gigi dan pindah ke gunung Meru. Mereka berkata bersama-bersamaan, Tua, kami minta maaf. Aku tidak perlu kata-kata lebih jauh, aku mengerti. Pria bertopeng perunggu tertawa keras. Imperial preceptor, bagaimana kamu akan berurusan denganku? Pengajar kekaisaran perdamaian abadi berkata tanpa ekspresi, Aku akan membawamu ke bawah dan mengantarmu ke ibu kota untuk bertemu dengan kaisar. Bawa aku ke ibu kota untuk bertemu dengan kaisar. Nada bicara pria bertopeng perunggu itu cukup aneh ketika dia berbicara, tetapi dia tetap tersenyum. Maka kita harus melihat apakah pedang Imperial preceptor cukup cepat. Dia perlahan mengangkat lapak tangannya dan tiba-tiba menabrak topeng perunggunya. Itu hancur berkeping-keping, menghancurkan wajah di bawahnya juga. Imperial preceptor, kerajaan keluarga Ling akan hancur di bawah tanganmu cepat atau lambat. Kepalanya terbuka, dan dia langsung mati, tetapi tubuhnya berdiri tegak seperti batang dan tidak pernah roboh. Duke Wei dan yang lainnya berteriak dan bergegas maju sementara Eternal Peace Imperial preceptor berdiri tanpa bergerak. Dia belum mencegat pria bertopeng perunggu ketika dia akan mengambil hidupnya sendiri dengan sengaja. Di gunung jauh, sudut-sudut mata Kinmu berkedut ketika melihat ini. Untuk Eternal Peace Imperial preceptor mengatakan kalimat itu adalah untuk memaksa pria bertopeng perunggu itu bunuh diri. Tidak peduli yang wajahnya berada di bawah topeng, ia harus menjadi seseorang yang tinggi dalam keluarga kerajaan, seseorang dengan posisi penting. Dia adalah orang yang sangat penting bagi Kaisar. Jika dia dibawa hidup-hidup oleh Eternal Peace Imperial preceptor dan dikawal ke ibu kota untuk menemui Kaisar, tidak hanya Kaisar akan merasa malu, bahkan hati para menteri pun akan menyimpang. Bahkan akan menjadi masalah bagi Kaisar apakah dia harus membunuhnya atau tidak. Ketika wajah aslinya terungkap, Pamor Kaisar akan menerima pukulan telak dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat akan mendiskusikannya secara rahasia, menebak apakah orang itu sendiri yang memiliki niat untuk memulai pemberontakan atau apakah itu kehendak dari Kaisar. Pada saat itu, Prestige Eternal Peace Imperial preceptor akan melampaui Kaisar dan sebagian besar hati para menteri akan condong ke arahnya juga. Bahkan Kaisar akan mulai berjaga-jaga terhadapnya. Jika konflik internal antara Kaisar dan Imperial preceptor dimulai, Kekaisaran akan berada dalam bahaya, dan keluarga Ling akan berada dalam bahaya juga. Sebagai petinggi keluarga kerajaan, pria bertopeng perunggu harus mengambil nyawanya. Dia tidak bisa membiarkan keluarga Ling bersikap defensif, membuang muka. Karena itu, ia harus menjelekkan dirinya sehingga tidak ada yang tahu identitas aslinya. Eternal Peace Imperial preceptor tidak menghentikannya karena dia berharap pria itu akan mengambil nyawanya. Dia tidak ingin mengantarnya ke ibu kota untuk bertemu dengan Kaisar. Jika pria itu tidak menjelekkan dirinya sendiri, preceptor imperial perdamaian abadi akan membantunya melakukannya. Eternal Peace Imperial preceptor tidak ingin menamparkan wajah Kaisar atau wajah keluarga Ling. Ini adalah kesimpulan terbaik. Jika Eternal Peace Imperial preceptor benar-benar mengawal pria bertopeng perunggu ini kembali ke ibu kota, itu berarti dia benar-benar ingin memberontak dan mengambil alih tahta. Dari kelihatannya sekarang, tahta tidak penting bagi Eternal Peace Imperial preceptor. Dia hanya ingin meminjam ke Kaisaran Perdamaian Abadi untuk melaksanakan cita-citanya, untuk mencapai tiga perbuatan abadi. Dia ingin menjadi orang suci. Dari Gunung Meru, Rulai memberikan penghormatan kepada Eternal Peace Imperial preceptor. Imperial preceptor, sekarang semuanya sudah beres, biarawan tua ini akan pergi. Hati-hati, Rulai, kata Eternal Peace Imperial preceptor ketika dia mengembalikan formalitas. Penampakan Gunung Meru melayang jauh ke barat. Guru miskin, Dewa Sejati Tian, dan yang lainnya memalingkan kepala untuk melihat pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi memberi perintah untuk memenggal kepala pria bertopeng perunggu untuk menguburnya di tempat. Tubuh tanpa kepala dimasukkan ke dalam peti mati dan disiapkan untuk diangkut kembali ke ibu kota. Pengembara Li menghela nafas. Dao Broter Rulai, kalau bukan karena kamu. Rulai tua menggelengkan kepalanya. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Imperial preceptor sudah tidak puas dengan biara petir besarku. Ayo kembali ke gunung. Kurasa muridku yang berdosa telah mengambil kesempatan untuk kembali untuk mengambil lengannya kembali. Jika kita kembali pada waktunya, kita mungkin masih bertemu dengannya. Para beku di gunung itu heran. Penampakan Gunung Meru melayang melewati Gunung Kinmu dan sisanya adadi dan cemoh datang dari bawah lagi. Keledai Botak. Para bodhisattva, arhat, dan yang mulia berseru satu demi satu, mahluk jahat dari jalan iblis. Rulai tua menggelengkan kepalanya dan menghentikan Gunung Meru. Dia melihat ke bawah dan meletakkan kedua telapak tangannya. Kaka senior. Sebagian besar dari Aula Master dan Wali tercengang. Swathol Master dengan lembut menggelengkan kepalanya ke arah Kinmu, tetapi Kinmu melambaikan tangannya dan menundukkan kepalanya. Kaka senior. Rulai tua mengungkapkan ekspresi heran dan mengangguk sebelum membawa semua orang pergi. Sekte Master, mengapa kamu harus mengembalikan salam keledai botak itu? Penjaga kanan Suebie menggerutu. Sekarang setelah kamu mengungkapkan identitas aslimu, kamu akan berada dalam radar orang tua terkutuk itu, sesuatu pasti akan terjadi. Sebagai Master Kultus Suci, saya tidak bisa tidak membalas salam setelah dia menyapa saya sama. Kinmu tersenyum. Kita tidak bisa terus menyembunyikan fakta bahwa aku adalah guru pemujaan suci. Selain itu, aku tidak bisa melemparkan wajah kalian semua atau wajah pemujaan suci. Semua orang berkata serempak, kami lebih suka tidak memiliki wajah ini. Bab 202, mengukus The Imperial Preceptor. Di penampakan Gunung Meru, seorang bodhisattva mengumpulkan kedua telapak tangannya. Buddha saya, pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi mengatakan dia terluka. Mengapa kita tidak mengambil risiko? Apakah itu asli atau palsu? Rulai tua bertanya dengan ramah dan lembut. Bodhisattva tertegun. Murid, murid tidak tahu. Old Rulai tersenyum. Mereka yang percaya sudah kalah, dan beberapa dari mereka bahkan meninggal. Guru miskin? Itu karena kalian percaya dia terluka sehingga itu adalah kekalahan, bukan? Ekspresi guru miskin dan yang lainnya pucat, dan guru spiritual Daokuan menyalahkan dirinya sendiri dalam-dalam. Dari ampas obat kinmu, dia menyimpulkan bahwa Eternal Peace Imperial Preceptor telah terluka parah dan semua orang percaya padanya, itulah sebabnya mereka memilih pilihan kedua, cara marsial. Namun, dia tidak bisa disalahkan untuk itu semua. Serangan mendadak oleh tiga monster tua dari generasi lama, guru miskin, pengembara Li, dan dewa sejati Tian, harusnya telah sangat melukai guru imperial perdamaian abadi. Tiga monster tua adalah eksistensi puncak dunia saat ini. Tidak peduli apakah itu kemampuan atau reputasi mereka, mereka berada di puncak di dunia persilatan. Tidak ada yang akan meragukan kemampuan ketiga senior ini, jadi meskipun Eternal Peace Imperial Preceptor dikenal sebagai jenius yang datang sekali dalam setiap 500 tahun dan memiliki reputasi tinggi, dia masih tidak dapat dibandingkan dengan ketiganya. Karena itulah semua orang percaya bahwa dia terluka parah. Detail kecil yang datang setelah hanya memperkuat gagasan ini. Misalnya, ketika dia memberi kuliah di Imperial Chol Legge, dia hanya melakukannya selama dua hari, dan ada parfum untuk menutupi bau lukanya. Ada juga acara Raja Naga dari Dragon Reader Sek mengunjungi Istana Imperial Preceptor di malam hari dan pergi tanpa cedera. Eternal Peace Imperial Preceptor belum bisa menahannya. Dalam pertempuran antara Imperial Preceptor dan Wanderer Zen dari Little Jade Capital, luka Eternal Peace Imperial Preceptor telah kambuh, itulah sebabnya ia membutuhkan Kin Mu, dokter surgawi kecil ini untuk merawat tubuhnya siang dan malam. Pengurangan dari guru spiritual Daokuan dan segala macam hal lainnya menunjukkan bahwa cedera Preceptor Imperial Eternal telah kambuh. Itu kemudian menyimpulkan bahwa bahkan dengan perawatan Kin Mu, dia akan membutuhkan setidaknya satu bulan untuk pulih. Dan semua ini telah dimulai ketika Eternal Peace Imperial Preceptor disergap. Sejak awal, mereka ditakdirkan untuk dimanfaatkan dalam rencananya. Kedua pilihan itu juga merupakan bagian dari skema. Tidak pernah ada dua pilihan, hanya satu. Tidak mudah menangani seorang jenius yang muncul setiap 500 tahun sekali, kata Rulai Tua dengan acuh tak acuh. 500 tahun ini tidak hanya berarti kebijaksanaan, bakat, dan pemahamannya begitu dalam, tetapi strategi dan taktiknya juga sesuatu yang hanya bisa dilihat sekali dalam 500 tahun. Jika orang jenius seperti itu tidak bisa menjadi orang suci, maka dia akan menjadi setan tanpa hukum, dan itu tidak akan menjadi kebetulan bagi dunia ini. Dia tersenyum, lalu berkata, bodoh. Semua orang bingung. Mereka tidak tahu mengapa Old Rulai mengatakan kata-kata seperti ini, tetapi mereka merasa bahwa pidatonya singkat dan komprehensif, memiliki makna yang dalam. Pengemis sekte Master Kideu berkata, dia telah bersekutu dengan Heavenly Devil Chult dan ditakdirkan untuk menjadi iblis yang tidak patuh hukum. Sayang sekali kita tidak tahu siapa Master Kultus baru Heavenly Devil Chult. Kami tahu, Rulai Tua tersenyum. Ini tidak lain adalah pemuda yang membalas salamku. Kalau dipikir-pikir, Biksu Tua ini memiliki takdir bersamanya dan ingin mencerahkannya ke biara tunder celap besar, tetapi sangat disayangkan bahwa takdir itu tiba-tiba rusak dan diteruskan untuk makhluk indah lain. Itu dia. Sebagian besar Biksu, guru miskin, dan orang-orang lainnya di Gunung Meru tertegun sejenak. Old Rulai tersenyum. Itu dia. Teman-teman Dautua itu sangat luar biasa, telah mengajar iblis kecil seperti itu. Sayang sekali Staff Hakara tidak bisa mempertahankan takdirnya. Aku hanya satu langkah terlambat, hanya satu langkah. Imperial Preceptor, kamu lebih pintar dariku, tidak bisakah kamu melihat masalah dengan kedatangan Gunung Meru. Dukai Wei melihat tubuh tanpa kepala yang memasuki peti mati dan menoleh untuk berbicara dengan Imperial Preceptor yang ada di sampingnya. Mereka jelas di sini untuk mengambil keuntungan dari situasi ini dan menyelamatkan guru miskin dan monster tua lainnya, memperkuat kekuatan biara petir besar mereka. Jika orang-orang ini tidak disingkirkan, mereka akan menjadi masalah di masa depan. Guru miskin dan sisanya hanya memiliki 10 hingga 20 tahun lagi, jadi mereka tidak perlu khawatir, biarkan Rulai tua menyelamatkan mereka, kata pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi. Aku mengerti tindakan Old Rulai, seperti yang diharapkan bahwa dia datang untuk mengambil keuntungan dari waktu. Aku terluka sehingga aku tidak punya kekuatan untuk menghentikannya. Dukai Wei menilai dia dengan curiga, ekspresinya cukup aneh. Asli atau palsu? Pengajar Imperial Perdamaian Abadi berkata dengan sungguh-sungguh, ini nyata. Apakah kamu yakin? Eternal Peace Imperial Preceptor merengut padanya. Tentu saja itu nyata. Kamu mencoba bertarung dengan eksistensi tingkat master sekte itu. Dan bahkan ada tiga eksistensi seperti dewa di antara mereka. Bagaimana aku bisa terluka ketika itu adalah pertarungan sampai mati bersama mereka? Aku tidak percaya, kata Dukai Wei dengan kesal. Aku akan bodoh melakukannya. Aku tidak akan percaya sepatah katapun yang kamu katakan. Orang-orang yang percaya kamu semua berbaring di peti mati, tidak bisa bergerak satu inci pun. Eternal Peace Imperial Preceptor tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kadang-kadang aku benar-benar jujur. Itu sebabnya kamu bisa menipu orang lain dengan meyakinkan. Aku tidak bisa membacakanmu. Dukai Wei menatap peti mati dan terdiam sesaat. Kamu harusnya tahu siapa yang ada di peti mati. Eternal Peace Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa mengatakannya. Aku akan tahu bahkan jika kamu tidak mengatakannya. Ketika kita kembali ke ibu kota, kita akan tahu begitu kita melihat pangeran tua mana yang tiba-tiba mati. Dukai Wei melihat ke kiri dan ke kanan sebelum berbisik. Ada konflik di keluarga Ling, dan ini tidak akan menjadi insiden yang terisolasi. Bagaimana jika janda permaisuri tua itu sama? Aku merasa kamu harus mengambil langkah lebih jauh dan hanya menjadi kaisar. Eternal Peace Imperial Preceptor meliriknya dengan sikap membunuh. Dukai Wei melompat kaget dan buru-buru berkata, kamu dan aku telah berteman selama lebih dari 200 tahun, jangan menakuti saya. Ini bukan ide saya, ini adalah apa yang saudara-saudara tua ikuti Anda pikirkan. Posisi Anda memiliki telah ditingkatkan secara maksimal, jadi bahkan jika Anda melakukan kontribusi besar, tidak akan ada cara bagi kaisar untuk meningkatkan posisi resmi Anda lagi. Sekarang Anda telah melakukan kontribusi besar lainnya dengan memadamkan pemberontakan, bagaimana Anda ingin kaisar melakukannya hadiah Anda? Untuk menyerahkan tahta kepada Anda. Eternal Peace Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya. Kaisar dan aku adalah sahabat karib. Kaisar mengenal aku dan tahu aku tidak akan meminta kredit. Yang ku inginkan adalah mencapai cita-cita seumur hidupku. Itu sebabnya kaisar bermasalah. Jika dia tidak akan menghadiahimu, semua orang di dunia akan sangat kecewa. Jika dia ingin menghadiahimu, tidak ada yang bisa dia beri hadiah kepadamu. Apakah kamu ingin dia memberimu wanita cantik? Apakah Anda ingin dia memberi Anda emas? Dukai Wei berkata dengan suara rendah, kaisar mengenal Anda dengan baik, tetapi bagaimana dengan putra mahkota? Ketika putra mahkota menggantikan tahta di masa depan, akankah ia mengenal Anda dan juga ayahnya? Apa yang akan digunakan putra mahkota untuk hadiahi Anda? Selanjutnya, saudara-saudara tua yang telah mengikuti Anda sepanjang hidup mereka juga dapat dipromosikan jika Anda melangkah lebih jauh. Beberapa tidak sabar untuk dipromosikan, dan jika mereka ingin mencapai itu, mereka harus mendukung Anda hingga tahta. Menurut Anda, apa yang dikhawatirkan janda permaisuri? Tentang Anda, dia mengkhawatirkan orang-orang di bawah Anda. Saya mencari jalan saya sendiri. Tidak perlu bagi Anda untuk mengatakan apapun. Preceptor Imperial Perdamaian Eternal berjalan maju sambil berbicara dengan tenang. Sungguh melelahkan untuk berbicara denganmu. Kamu harus memadamkan pemberontakan dengan benar dan membersihkan semua sisa-sisa pemberontak. Aku akan menemukan dokter surgawi kecil untuk merawatku. Perlakukan kamu lagi. Duke Wei bingung. Kamu benar-benar terluka. Kamu tidak berbohong padaku lagi. Eternal Peace Imperial Preceptor tidak memberinya tampilan yang menyenangkan dan melambaikan tangannya saat dia berjalan pergi. Kin Mu membawa Kilin Naga, Chen Wanyun, Yue King Hong, dan sisanya menuruni gunung. Sementara itu semua Master Aula, serta wali kiri dan kanan dari Heavenly Devil Chult, mengaktifkan bendera teleportasi mereka untuk pergi. Di bawah gunung, Kin Mu dan yang lainnya bertemu Imperial Preceptor. Aku terluka, kata Eternal Peace Imperial Preceptor. Pesh, Naga Kilin berusaha menahan tawanya. Preceptor Imperial Perdamaian abadi melirik makhluk besar ini, dan Naga Kilin segera menutup mulutnya. Kulit Eternal Peace Imperial Preceptor agak pucat saat dia mengatakan pada Kin Mu, Aku terluka. Kin Mu bertanya dengan curiga, nyata atau palsu? Ini nyata. Kulit Eternal Peace Imperial Preceptor semakin pucat. Kamu serius? Itu benar. Vena mulai muncul di dahi Eternal Peace Imperial Preceptor. Baik-baik saja maka. Hanya sebuah kota kosong yang tersisa di tempat kota Daxiang yang rata dengan tanah. Tidak ada toko obat di sini, jadi mereka hanya bisa kembali ke Hidden Fox City. Ada sebuah danau di sekitar sini yang seringkali memenuhi udara dengan kabut. Kota itu akhirnya muncul dan menghilang dalam kabut yang merupakan namanya. Di kantor pemerintah, Kin Mu memeriksa luka-luka Eternal Peace Imperial Preceptor dan menemukan bahwa ada lebih dari 100 tempat di mana dia terluka. Sebagian besar dari mereka adalah luka dalam, dan bahkan ada serangga berbisa di tubuhnya. Ada juga luka-luka dalam harta surgawinya, tetapi dia beruntung dia memiliki kultivasi yang padat yang membantunya menekan mereka. Luka-luka semua berbeda, dan orang-orang yang telah menginvasi harta surgawinya sangat sulit untuk diatasi, memuji keterampilan medis Kin Mu. Cedera dalam roh embryo harta karun surgawi, harta karun surgawi lima elemen, harta karunia surgawi enam arah, harta karunia tujuh bintang, harta karunia surgawi, harta karun surgawi kehidupan dan kematian, dan divine bridge divine harta karun semuanya sangat sulit untuk ditangani. Cedera pada jiwa juga merupakan ujian besar. Ini adalah kesempatan langka bagi Kin Mu untuk belajar tentang rahasia harta surgawi secara mendalam. Cedera eksternal, di sisi lain, tidak separah itu. Jika dia ingin merawat cedera Eternal Peace Imperial Preceptor, itu akan menjadi proyek besar. Kin Mu menghitung untuk beberapa waktu sebelum menetapkan pikirannya pada metode pengobatan dan memerintahkan orang untuk mengumpulkan herbal. Sebagian besar herbal di toko obat adalah yang biasa, dengan yang berharga lebih sulit ditemukan. Meskipun kota kabut tersembunyi besar, masih ada banyak herbal yang tidak tersedia di sini dan mengharuskan mereka untuk mencari mereka di ibu kota. Kin Mu pertama kali merawat luka yang bisa diobati dengan ramuan yang tersedia. Luka-luka lain harus menunggu sampai mereka kembali di ibu kota. Di kantor pemerintah, Kin Mu memerintahkan untuk menemukannya pot yang jauh lebih besar. Panci itu kemudian diisi dengan air dan rempah-rempah dan sebuah kapal uap besar ditempatkan di dalam untuk membiarkan Eternal Peace Imperial Preceptor terbaring telanjang. Ratusan jarum menembus tubuhnya, poin mereka mencapai harta surgawinya. Jarum perak digunakan sebagai jembatan untuk menarik energi obat ke dalam harta surgawi. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi berbaring di dalam pengukus pelan ketika dia tiba-tiba berkata, jika kaisar menghadiahi saya dengan wanita cantik dan emas, haruskah saya menginginkan mereka? Kin Mu memutar jarum di jantung alisnya. Jarum perak itu memiliki pusat berlubang yang dapat membantu membimbing energi obat. Apa lagi yang bisa diberikan kaisar kepadamu? Eternal Peace Imperial Preceptor terdiam sesaat. Tidak ada yang lain. Kalau begitu kamu harus mengambilnya. Kin Mu mengambil jarum lain dan menusukkannya ke paru-paru. Siapa lagi yang ada di rumah Imperial Preceptor? Selain aku, hanya beberapa pelayan tua dan pengawal. Berapa banyak uang yang Anda miliki? Gaji setiap bulan sudah cukup untukku. Apakah kamu punya istri atau anak? Dengan hukum surga di hati seseorang, apa perlunya keinginan? Imperial Preceptor harus memulai keluarga. Kamu harus berhenti bicara, setelah aku meletakkan jarum ini, aku harus menutup kapal uap dan membangkitkan api. Setelah setengah bulan, Eternal Peace Imperial Preceptor telah mendapatkan kembali sebagian besar kulitnya. Saat merawatnya, mereka telah melewati 15 kota namun Kin Mu belum menemukan semua ramuan roh yang dia butuhkan. Namun, luka-luka itu kurang lebih dirawat. Kin Mu mahir dalam menggunakan obat-obatan, jadi ketika tidak memiliki ramuan roh berkualitas tinggi, ia menggunakan yang biasa untuk menggantikannya. Namun, beberapa luka benar-benar membutuhkan ramuan roh yang sangat berharga yang membuatnya tak berdaya. Ketika mereka sampai di ibu kota, mereka melihat lentera putih dan spanduk putih tergantung di berbagai jalan. Setelah bertanya-tanya, mereka mengetahui bahwa Raja Garnisun Utara Lingyin Feng telah meninggal dunia. Kaisar sedang berduka, jadi seluruh kekaisaran berduka. Garnisun Utara, Raja Lingyin Feng adalah adik lelaki mantan kaisar dan berada di peringkat delapan, sehingga ia disebut sebagai delapan paman kekaisaran. Dia dihormati dan dicintai oleh orang-orang, karena ketika mantan kaisar menaklukkan dunia, delapan paman kekaisaran memiliki dinas militer yang luar biasa, menaklukkan banyak negara. Cedera yang dia terima sangat parah, dan dia hampir mati beberapa kali dalam pertempuran, namun dia juga telah menyelamatkan nyawa mantan kaisar beberapa kali. Keberhasilan naiknya kaisar Yan Feng ke tahta adalah karena dukungannya. Dia memainkan peran besar dalam membuka kerajaan keluarga Ling. Bab 203, cacat yang layak dipercaya. Ketika Kinmu mendengar berita itu, dia sedikit mengerutkan kening dan melihat Eternal Peace Imperial Preceptor. Pria itu mengungkapkan ekspresi sedih dan berkata, Aku akan menawarkan belasung kawas saya ke istana Raja Garison Utara. Kinmu bertanya dengan suara rendah, Imperial Preceptor, mengapa Raja Garison Utara memberontak? Dia tidak memberontak melawan kaisar, dia memberontak melawanku untuk kerajaan keluarga Lingnya, kata pengajar kekaisaran perdamaian abadi dengan suara lembut. Kekuatanku terlalu besar, membuatnya merasa tidak enak. Dia pikir aku akan membatalkan aturan keluarga Ling. Kau benar, sudah waktunya bagiku untuk memulai keluargaku. Bahkan dengan hukum surga di hatiku, keinginan masih diperlukan. Kinmu memiliki ekspresi aneh. Seseorang seperti Eternal Peace Imperial Preceptor memulai sebuah keluarga. Itu lebih atau kurang di luar kepercayaan orang, namun itu akan terjadi. Aku akan kembali ke Manor dulu untuk berganti menjadi jubah warna-warna tenang. Raja Garison Utara telah berkontribusi pada kekaisaran, dan meskipun dia tidak setuju dengan caraku menangani berbagai hal, dia masih orang yang pantas dihormati. Aku punya untuk memberi hormat kepada dia. Eternal Peace Imperial Preceptor lalu mengucapkan selamat tinggal pada Kinmu. Sekarang kita di ibu kota, kamu tidak perlu repot dengan luka-lukaku lagi. Kinmu mengangguk. Karena luka Eternal Peace Imperial Preceptor dari penyergapan sebelumnya telah disembuhkan, ini berarti bahwa ia memiliki tabib surgawi di sisinya, sehingga tidak perlu Kinmu untuk terus merawatnya. Ketika Eternal Peace Imperial Preceptor kembali ke rumahnya, dia waspada. Dia tidak berjalan melalui pintu utama tetapi melompat ke Manor langsung. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa semua segel masih ada di tempat mereka. Namun dia tidak membiarkan penjagaannya turun dan berseru, Fu Tua. Yuan Xing. Tidak ada suara sebagai balasan, istana Imperial Preceptor luar biasa sunyi. Dia berjalan masuk, dan ketika dia sampai di aula, dia melihat para pelayan dan pengawalnya diikat dan ditumpuk bersama. Eternal Peace Imperial Preceptor mengerutkan kening, lalu melihat Fu Yuan Xing. Raja racun kecil Fu Yuan Xing dilucuti dari semua pakaiannya dan diikat di langit-langit aula. Lidahnya mencuat, tali emas diikat di sekelilingnya. Di ujung lain dari tali emas ada beban besi besar yang cukup berat. Eternal Peace Imperial Preceptor mengerutkan kening, dan pedang cahaya di ujung jarinya menyala, mengiris tali di tubuhnya. Fu Yuan Xing jatuh dengan keras ke tanah, dan baru pada saat itu Imperial Preceptor menemukan bahwa semua kultivasi dalam tubuh pria itu telah disegel, dan juga harta surgawinya. Karena ini, dia tidak bisa melepaskan sedikitpun kultivasi. Eternal Peace Imperial Preceptor memecahkan segel padanya dan para pelayan dan pengawal lainnya. Dengan wajah serius, dia bertanya, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Fu Yuan Xing menggelengkan kepalanya karena malu. Aku tidak melihat apa-apa sebelum aku terpaku di sana. Dan aku tidak melihat apa-apa bahkan ketika lidahku ditarik keluar. Sebuah beban besi besar kemudian diikat padanya sehingga aku tidak bisa menangis minta tolong bahkan jika aku mau untuk Tuan-tua, apakah rumah kita dihantui? Beberapa pelayan tampak ketakutan. Salah satu dari mereka berkata, saya juga tidak melihat apapun sebelum menemukan diri saya ditumpukan orang lain, tidak bisa bergerak. Berhantu. Eternal Peace Imperial Preceptor berkata, itu bukan hantu. Kecepatan orang itu terlalu cepat, begitu cepat sehingga kalian tidak bisa melihatnya. Saya tahu siapa orang ini. Dia pasti telah menerobos masuk ke rumah saya untuk mengambil keuntungan dari saya tidak menjadi sekitar untuk mengambil kembali kakinya. Jika aku tidak salah, hartaku seharusnya juga dikosongkan. Dia membawa semua orang ke kantor perbendaharaan hanya untuk melihat segel di sana, tidak tersentuh. Fu Yuan Xing menghela nafas lega dan tersenyum. Imperial Preceptor, kamu sudah salah duga, segelnya masih di sini. Kurasa pencuri itu tidak bisa menghancurkan segelmu sehingga dia tidak menyentuh barang-barang di dalamnya. Eternal Peace Imperial Preceptor menghela nafas. Seekor hantu tidak memiliki bentuk, dia bisa mencuri surga dan mematikan matahari, jadi mengapa dia harus memecahkan segel? Dia bisa melewati segel secara langsung, tanpa menyentuhnya sedikitpun. Perbendaharaan memang dikosongkan. Semua orang tidak percaya padanya. Dia kemudian membuka segel dan mendorong pintu terbuka, mengungkapkan perbendaharaan menjadi kosong, dibersihkan ke titik itu spik dan span. Di dinding seberang ruangan, sebuah lukisan telah digantung sebelumnya. Itu menggambarkan bagian belakang Dewa Pedang yang ditarik oleh Putra Mahkota Negara Lukisan Surgawi, tapi itu hilang tanpa jejak sekarang. Sebagai gantinya ada coretan yang mengejutkan untuk dibaca. Imperial Preceptor, aku mengambil kembali kakiku. Terima kasih atas harta karunmu juga. Pelayanmu diperlakukan dengan sangat baik olehku, jadi tidak perlu khawatir. Oh, aku juga tidur di tempat tidurmu, dan setelah aku bangun, aku mengambil sampah di atasnya. Aku bahkan membuat sepanci teh harum untukmu di ruang belajarmu. Dendam kita sudah dihapus, tetapi kau tidak perlu berterima kasih padaku. Ekspresif Receptor Imperial Eternal Peace menjadi gelap. Dia segera pergi ke kamarnya dan mengangkat selimut. Ketika bau meresap di udara, dia menutupi hidungnya dan melambaikan tangannya. Oh, lufu, buang, buang. Oh, lufu segera membungkus selimut dengan sepray, tetapi bau juga datang dari ranjang. Oh, lufu bertanya, tuan tua, apakah anda ingin membuang tempat tidur juga? Membuangnya. Eternal Peace Imperial Preceptor melambaikan tangannya dan pergi ke ruang belajar dengan langkah cepat. Seluruh ruang belajar berbau urin, dan cairan kekuningan di teko jelas bukan teh. Lengan Eternal Peace Imperial Preceptor menyapu teko keluar jendela bersama dengan cangkir teh, wajahnya hitam. Memalukan. Jangankan dia mengambil kakinya kembali, tetapi bahkan untuk makan, tidur, dan buang air di rumahku untuk merusak kedamaian saya. Fu tua, siapkan set teh dan tempat tidur lagi. Oh, lufu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, tuan tua, tidak ada banyak uang yang tersisa. Eternal Peace Imperial Preceptor sedikit terkejut. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, hadiah kaisar akan membutuhkan beberapa hari lagi untuk datang. Gaji saya datang sebulan sekali, tetapi itu hanya akan diberikan pada awal bulan. Gaji bulan ini hilang. Kali ini tuan tua pergi, kamu mengambil lebih dari setengah gaji bersamamu. Sisanya digunakan untuk mengirim beberapa hadiah kecil kepada Raja, Adipati, dan Menteri untuk ulang tahun mereka. Mereka yang telah melahirkan seorang, putranya juga harus dikirim hadiah. Beberapa hari yang lalu itu adalah ulang tahun janda permaisuri, dan hadiah yang saya persiapkan bahkan dihina karena tidak hadir. Kepala Preceptor Imperial Eternal Peace mulai sakit. Raja Garnison Utara telah meninggal, jadi diperlukan beberapa hadiah. Apakah kita benar-benar bangkrut? Adakah yang bisa kita gadai? Ini. Old Fur ragu-ragu sejenak, lalu memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Eternal Peace Imperial Preceptor melihat sekeliling, tetapi meskipun rumahnya tidak kecil, tidak ada banyak perabotan di sekitarnya. Tidak ada apapun yang bisa digadaikan. Dia selalu merasa bahwa kegilaan dengan detail halus mencegah seseorang dari membuat kemajuan, jadi semua barang yang dia makan dan gunakan adalah hal-hal sederhana, tidak ada yang mewah. Hal-hal yang ia kumpulkan sebagian besar aneh, kaki kripal, lukisan pangeran mahkota negara lukisan surgawi. Namun bahkan barang-barang ini dicuri oleh dewa pencuri itu. Bisakah kita meminta gaji di muka? Old Fu bertanya, Tuan Tua, apakah Anda masih menginginkan wajah Anda? Preceptor Imperial Perdamaian Abadi ragu-ragu. Bisakah kita meminjam? Old Fu menggelengkan kepalanya. Kami baru-baru ini pergi berperang dan beberapa orang yang dikenal baik oleh Tuan Tua telah dikerahkan dan tidak lagi di rumah. Siapa yang akan meminjamkan uang kepada saya ketika kepala rumah mereka tidak ada? Kecuali Tuan Tua pergi sendiri. Eternal Peace Imperial Preceptor bergumam, kalian melukisku tidak buruk dan bisa dijual dengan uang tunai. Apakah Tuan Tua akan menandatanganinya? Eternal Peace Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya. Jika saya menandatanganin nama saya, orang yang membeli lukisan itu akan menyuap saya, saya tidak akan menandatangani. Old Fu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, lukisan Tuan Tua tidak akan laku. Kata-kata itu mengacaukan Eternal Peace Imperial Preceptor. Bagaimana kamu tahu itu tidak akan menjual? Aku sudah memiliki lukisan putra mahkota negara lukisan surgawi untuk waktu yang lama dan menyalinnya berkali-kali. Meskipun aku tidak berani mengatakan bahwa aku sebanding dengan Art Sein, tetapi bukankah itu cukup baik? Tuan Tua, tempat seperti apa ibu kotanya? Ada begitu banyak cendikiawan terkenal di sekitar sehingga mereka semua tampak seperti ikan menyeberang sungai. Berapa banyak yang mereka hasilkan dengan menjual lukisan mereka? Lebih dari setengah dari orang-orang itu kelaparan sampai ke titik itu kulit dan tulang. Tuan Tua, seberapa baik menurut Anda keterampilan Anda jika dibandingkan dengan keterampilan mereka? Old Fu kemudian berkata, di sisi lain, murid-murid Tuan Tua dapat meminjamkan uang kepada Tuan Tua. Pinjam uang dari murid-muridku. Aku tidak bisa menurunkan diriku untuk itu. Receptor imperial perdamaian abadi tiba-tiba memikirkan kinmu dan tersenyum. Aku tahu siapa yang punya uang yang bisa aku pinjam. Dia liberal dengan uangnya dan biasanya akan membayar ketika membeli jamu untukku. Kalau tidak, dengan gajiku, itu sudah lama hilang. Dia juga tidak di pengadilan kekaisaran jadi tidak malu untuk meminjam darinya. Aku akan pergi dan meminjam uang, kalian menungguku di sini. Ketika kinmu kembali ke rumah cendekia, dia bisa mencium aroma obat saat dia masuk. Tampaknya berasal dari halaman rumahnya, yang membuatnya bingung. Meskipun ada pekerja serabutan membersihkan sekolars residence, masing-masing dari mereka sering pergi ke aula untuk mengikuti pelajaran, jadi kultivasi mereka tidak lemah. Ada beberapa pekerja serabutan yang bahkan lebih kuat dari para sarjana. Dalam sejarah imperial cholege, ada beberapa pekerja serabutan yang telah mengembangkan kemampuan luar biasa yang memungkinkan mereka untuk melompat ke posisi sarjana dan dipromosikan menjadi perwira terkemuka. Dengan pekerja kasar yang menjaga rumah skolar, hampir tidak ada yang bisa menyelinap masuk. Kinmu membawa kilin naga dan hulinger ke halamannya dan melihat tas-tas besar ramuan ditumpuk di halamannya. Bahkan ada hal-hal seperti tungku obat, kuali obat, dan sebagainya. Tungku obat dan kuali obat luar biasa. Tanda pada mereka sangat luar biasa, yang membuatnya jelas bahwa mereka adalah harta berharga. Mereka tidak kalah dengan harta yang telah diambil Kinmu dari istana emas rolan. Di dalam kuali obat, ada kaki, dan ada lengan di tungku obat. Ketika Kinmu melihat dua anggota badan ini, dia sedikit terkejut. Dia memberitahu hulinger dan naga kilin, tetap berjaga di luar halaman dan jangan biarkan siapapun masuk. Hulinger dan naga kilin bangkit dan berjalan keluar dari halaman. Kinmu menoleh ke belakang untuk melihat naga kilin meremas melalui bingkai pintu yang berderit dan menggelengkan kepalanya. Orang ini semakin gemuk dari hari ke hari, segera dia mungkin akan mendobrak pintu saya dan saya harus mendapatkan yang baru lagi. Dia mendorong membuka pintu ke ruang utama dan melihat dua pria yang sudah tua dan belum tua yang duduk di dalam. Kripple telah merapikan dirinya. Rambutnya hitam mengkilap, sementara janggut di bawah dagunya juga diikat dengan benang emas yang mempesona. Pakaian yang dia kenakan juga cukup dipilih dengan selera tinggi. Old Ma duduk di seberangnya dan mengenakan pakaian hijau yang tidak terlalu mencolok seperti milik Kripple. Salah satu lengan bajunya terkulai ke bawah dengan hampa, dan dia tampak lelah bepergian. Dia pasti sudah tiba belum lama ini, jadi cambangnya sudah beruban dan rambutnya berantakan. Ketika mereka melihat Kinmu berjalan masuk, Kripple mengungkapkan senyuman sederhana sementara wajah dingin matu acerah. Kakek Ma, kakek Kripple, Kinmu merasa tergerak dan matanya memerah. Apakah kalian berdua di sini untuk menemui saya? Tidak, jawab Matua. Kinmu merasa terluka dan Kripple tersenyum, kamu hidup lebih nyaman daripada kami, jadi mengapa kita harus datang dan melihatmu? Kamu hanya seseorang yang kami jemput, jadi mengapa kita melakukan perjalanan ribuan mil hanya untuk melihatmu? Don terlalu banyak berpikir. Kinmu menjawab dengan marah, Anda jelas di sini untuk melihat saya. Kripple menggelengkan kepalanya, aku di sini hanya untuk membuatmu memasang kembali kakiku. Bisakah kau membantuku melihat apakah kakiku masih hidup? Aku tidak akan. Kripple menjadi marah, kamu menjadi mandiri, kita tentu tidak di sini untuk melihatmu. Old Mabatuk dan berkata tanpa tergesa-gesa, jika kamu tidak di sini untuk melihatnya, mengapa kamu tidak membawa kakimu ke apotekar saja? Berhenti menggodanya, lihat dia, dia akan menangis. Aku tidak menangis, kata Kinmu, memasang akting. Baiklah, baiklah, berhentilah menangis, aku di sini untuk menemuimu. Aku baru saja kembali dari istana Imperial Preceptor, setelah tinggal di sana cukup lama. Aku juga mengambil beberapa barang sementara aku di sana juga. Apakah kau melihat kaki itu di dalam kuali? Penatua ini sangat bangga pada dirinya sendiri. Kakiku, aku mengambilnya kembali dari kediaman Imperial Preceptor dan Imperial Preceptor tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menatapku tanpa daya ketika aku mengambil kembali kakiku. Kinmu diam sesaat sebelum mengeluarkan senyum hangat. Kakek Kripple, Imperial Preceptor dan aku baru saja kembali, jadi Imperial Preceptor apa yang ada di Puri Imperial Preceptor. Kripple menatapnya, dan Kinmu tidak menyerah, menatap kembali. Senyum di wajah mereka sama-sama hangat dan memberi orang lain perasaan bahwa mereka bisa dipercaya. Bahkan jika seseorang ditusuk oleh mereka, mereka masih akan berpikir bahwa mereka layak dipercaya. Bab 204, masa lalu kegelapan Kinmu. Kinmu dan Kripple terus saling menatap. Oltma berhati hangat meskipun terlihat dingin. Kita semua orang dewasa, jadi berhentilah mengamuk. Kita di sini untuk melihat bagaimana keadaanmu dan jika anggota tubuh kita masih bisa digunakan. Kripple tersenyum. Matua telah berlari ke sini dari biara tunder celap hebat, jadi kamu harus tahu dia ada di sini untuk melihatmu secara khusus. Biara tunder celap hebat adalah ribuan mil jauhnya dari sini dan hanya seribu mil jauhnya dari disablet elderly village. Sedangkan bagiku, aku-aku di sini bukan untuk menjengukmu. Kakiku berada di istana imperial Preceptor, dan kau yang paling dekat. Hati Kinmu hangat ketika Oltma berkata, jangan pedulikan kata-kata kasar Kripple, dia sebenarnya pria yang baik. Ketika kamu masih muda dan selalu membasahi tempat tidurmu, nenek kesal denganmu karena dia tidak pernah membesarkan anak sebelumnya, jadi dia ingin mengirimmu pergi untuk dibesarkan oleh desa tetangga. Ketika kamu dikirim pada hari pertama, kamu kembali di tempat tidur nenek di hari berikutnya. Nenek mengirimmu lebih dari beberapa kali, namun kamu selalu kembali secara misterius. Adalah Kripple, tentu saja, yang telah mencuri kamu kembali. Kripple menggelengkan kepalanya. Aku tidak, aku paling membenci anak-anak. Jika aku tidak hanya memiliki satu kaki, aku akan menendang bolanya setiap hari. Kinmu merasakan tikaman rasa sakit, dan dia berkata dengan tak percaya, Nenek menyuruhku pergi karena aku mengompol ketika aku masih muda. Tapi Nenek sangat menyayangiku. Cukup beberapa kali, kata Matua. Nenek tidak pernah melahirkan atau membesarkan anak sebelumnya. Kamu pipis seperti air terjun dan menangis di malam hari, menangis ketika kamu lapar, menangis ketika kamu diisi, dan bahkan menangis ketika kamu tidak bisa tidur. Bahkan sapi yang Anda dipagari oleh Anda, jadi aneh jika Nenek tidak akan terganggu. Kami kakek tua sangat kesal sehingga kepala desa dan apotekar telah setuju bahwa akan lebih baik untuk mengirim Anda pergi ke desa. Akan menjadi lebih damai. Rasa sakit di hati Kinmu memburuk, dan dia berkata dengan wajah hitam, Kepala desa kakek dan apotek kakek juga ingin mengirim saya pergi. Bagaimana saya tidak tahu tentang ini? Kripal tersenyum. Kamu belum berumur satu tahun, jadi bagaimana kamu bisa mengingatnya? Akan baik-baik saja jika kamu baru saja pipis di tempat tidur, tetapi kamu bahkan sial di atasnya. Mute awalnya ingin mengirimmu pergi untuk dibesarkan oleh orang lain dan bahkan termasuk sapi perah untuk membuat tawaran lebih menggoda bagi orang lain. Namun Anda berhenti mengompol segera, sehingga Anda tidak dikirim pergi. Kakek Mute juga ingin mengirimku pergi. Kinmu terdiam sesaat, untungnya masih ada kakek buta dan kakek tuli yang menyayangi saya. Oltma berkata, Orang buta memang menyayangimu. Tapi setelah dia mengangkatmu tinggi-tinggi di udara dan kamu pipis di wajahnya, dia tidak mengatakan apa-apa setelah nenek ingin mengirimmu pergi. Kripple kemudian melanjutkan ceritanya. Ketika kamu masih muda, tuli adalah yang paling jengkel olehmu. Kamu sering naik ke mejanya dan menutupi semuanya dengan tinta. Kamu bahkan pipis ke batu tinta, dia menghela nafas. Tetap saja, kamu imut ketika kamu mengompol. Kamu menjadi tidak imut ketika kamu tumbuh besar dan mengencingi patung-patung batu di desa. Setelah menerima banyak pukulan psikologis, Kinmu berkata dengan suara serak, Kakek Ma, Kakek Kripple, aku sekarang master kultus Heavenly Devil Chult, jadi bisakah kita tidak menyebutkan mengompol di tempat tidur? Biarkan aku melihat kaki dan lenganmu. Kripple tersenyum pada Oltma. Kejadian ini dia diusir setelah mengompol selalu membuatku jengkel. Aku yakin aku akan tertawa sampai aku melompat keluar dari peti mati setelah mengingatnya bahkan setelah aku mati. Oltma mengungkapkan senyuman. Saya juga. Kinmu berjalan ke halaman dengan wajah hitam dan memindahkan kuali obat dan tungku masuk. Dia memeriksa lengan dan kaki kedua orang itu dan mengeluarkan junior protector sword untuk mengiris celah di kaki Kripple, mengeluarkan beberapa tetes darah untuk memeriksa hem secara detail. Setelah beberapa saat, dia memotong lengan Oltma dan juga mengeluarkan beberapa tetes darah. Setelah mempelajarinya sejenak, dia berkata, meskipun daya kehidupan di lengan Kakek Ma telah berkurang setengahnya, itu telah dipertahankan dengan baik. Sepertinya seseorang menggunakan mantra Buddha untuk menggetarkan sifat-sifat darah di lengan, menjaga darah segar. Dengan sedikit makanan dari pil semangat dan obat ajaib, kekuatan hidup dapat dipulihkan, sehingga lengan dapat disambungkan kembali. Setelah melatihnya selama beberapa tahun, ia akan kembali ke keadaan semula. Oltma berkata, lenganku ditempatkan di Tosan Buddha Pagoda di mana tubuh fisik Rulai sebelumnya bersandar. Para biksu mengucapkan mantra siang dan malam untuk menjaga aktivitas tubuh. Kinmu melompat kaget dan berteriak, benar-benar ada seribu Buddha di biara tunder celap besar. Oltma mengangkat bahu, aku tidak menghitungnya, tetapi harus ada. Kinmu menenangkan diri dan memeriksa kaki kripal. Kakek kripal, kaki ini, darahnya sudah rusak dan kakinya sudah mati. Tidak bisa disambungkan lagi. Wajah kripal menjadi pucat pasi, dan senyum di wajahnya menghilang ketika dia berteriak, bagaimana itu mungkin? Aku dikenal sebagai kaki surgawi dan kedua kaki ini dilatih ke alam dewa, jadi bagaimana mungkin kita mati saja? Lebih jauh lagi, itu dipotong baru-baru ini saja, hanya sekitar 20-30 tahun yang lalu. Aku tidak percaya kakiku lebih rendah dari kepalan surgawi Oltma, itu pasti masih hidup. Kinmu mengungkapkan senyum jujur. Belasung kawas saya, kakek kripal, sudah mati dan tidak dapat disambungkan kembali. Selanjutnya, saya mencicipi darah Anda sekarang, dan ada rasa lima rempah-rempah dan rasa berasap untuk itu. Saya rasa itu berubah menjadi kaki kering oleh Imperial Preceptor. Kripal tertawa karena sangat marah. Membodohiku lagi, bagaimana Imperial Preceptor bisa begitu miskin untuk menghisap kakiku menjadi daging kering. Saat dia mengatakan itu, dia menjadi gugup. Imperial Preceptor memang sangat buruk, dia tidak akan mengubahnya menjadi daging kering, kan? Kinmu senang dengan dirinya sendiri. Oltma berkata, jangan menakuti dia, pencuri itu penakut. Kinmu tersenyum. Meskipun lengan kakek ma dan kaki kakek kripal kurang aktif daripada tubuh bagian bawah kakek bacer, daya kehidupan di dalamnya masih ada. Pertama-tama aku akan menggunakan obat untuk mengaktifkan anggota tubuhmu yang terputus, dan setelah 10 hari hingga setengah bulan, mereka akan pulih. Ketika mereka disambungkan, seharusnya tidak ada masalah. Tubuh kakek bacer telah berada di tubuh Grand Saman, sehingga tidak ada luka tersembunyi yang tersisa. Anda tidak dalam kondisi yang baik karena tidak ada makanan dari tubuh yang hidup. Oltma dan kripal menghela napas lega. Selama mereka bisa disambungkan, itu bagus. Kripal tersenyum. Aku mengambil sebagian ramuan roh dari perbendaharaan istana, jadi kamu harus melihat mana ramuan roh yang dapat digunakan. Jika kamu kekurangan, aku akan pergi dan, uhem, pinjam lagi. Tidak perlu, gudang Imperial Cholege seharusnya memiliki ramuan yang dibutuhkan. Kinmu datang ke halaman dan hendak memeriksa jenis ramuan roh disana ketika suara hulinger menghubunginya dari luar. Tuan muda, Imperial Preceptor datang berkunjung. Imperial Preceptor ada di sini. Mungkinkah kakek kripal itu telah dilacak sampai ke sini? Kinmu tercengang. Dia berbalik untuk menutup pintu ke ruang utama. Merapikan pakaiannya, dia membuka gerbang untuk melihat Eternal Peace Imperial Preceptor berdiri di luar. Pria parubaya ini yang mengguncang dunia dengan kekuatannya merasa tidak nyaman. Dia berdiri diam selama beberapa waktu sebelum berkata perlahan, Akademisi Imperial baik-baik saja, bisakah kamu meminjamkan uang padaku? Kinmu bingung saat dia tersenyum. Imperial Preceptor datang kali ini untuk meminjam uang. Preceptor Imperial yang hebat benar-benar kekurangan uang. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi menjawab dengan jujur, ketika saya pergi berperang, pencuri masuk ke rumah saya dan membersihkan semuanya. Sekarang kantong saya kosong, namun saya masih harus pergi ke rumah Raja Garnison Utara untuk memberikan belasungkawa, saya benar-benar tidak punya uang cadangan. Hatikinmu sedikit bergerak. Mungkinkah Kakek Kripal membersihkan Puri Imperial Preceptor dan tidak meninggalkannya uang? Kakek Kripal mungkin kehilangan satu kaki, tapi dia masih lebih gesit daripada aku. Dia tersenyum. Imperial Preceptor, berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi menghitung sejenak dan berkata, gaji saya 800 koin kelimpahan besar sebulan, jadi saya akan meminjam gaji sebulan untuk membujo saya. Kinmu memberitahu Hulinger, Linger, ambil seribu koin kelimpahan besar dan serahkan ke Imperial Preceptor. Hulinger memberikan suara pengakuan dan menyelinap ke ruangan. Kinmu tersenyum. Apakah perlu Imperial Preceptor begitu miskin? Pria itu menggelengkan kepala. Terlalu banyak keinginan eksternal akan memengaruhi kultivasi dan kebijaksanaan seseorang. Dengan keinginan yang lebih rendah, uang tidak lagi penting. Tiba-tiba tatapannya berkedip dan dia tersenyum. Ada orang lain di kamarmu. Orang itu adalah keberadaan yang seperti rulai yang duduk di sana tanpa bergerak. Itu tidak benar, seharusnya ada dua orang. Yang lain menyatu dengan langit dan bumi, melayang tanpa tempat istirahat. Sepertinya dia bisa melarikan diri kapan saja, teknik tubuh yang luar biasa apa yang nyaris membuatku mengabaikannya. Akademisi, mengapa kau tidak mengundangku masuk untuk duduk? Kinmu menggelengkan kepalanya. Imperial Preceptor, aku tidak akan mengundang kamu masuk. Para penatua saya telah datang, dan mereka terluka sehingga tidak nyaman bagi mereka untuk bertemu orang-orang. Oh, jadi mereka terluka, itu menjelaskan mengapa ada begitu banyak ramuan roh di halaman. Aku juga terluka karena itu memang merepotkan untuk mengganggu mereka. Hulinger membawa kantong koin besar, dan Kinmu mengambilnya darinya, menyerahkannya kepada Eternal Peace Imperial Preceptor dengan tersenyum. Jika Imperial Preceptor ketat dalam hal uang, tidak perlu kembali. Imperial Preceptor, seseorang dengan karakter bangsawan bisa menjadi miskin, tetapi tidak perlu menjadi miskin. Menjadi miskin bukanlah keharusan untuk menjadi orang yang mulia. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi berkata, aku harus kembali. Hadiah Kaisar akan datang dalam beberapa hari, dan aku akan bisa membayarmu waktu itu. Aku hanya perlu ini untuk memberitahuku beberapa hari ke depan. Dia mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat tinggal. Kinmu menunggu sampai dia berjalan lebih jauh sebelum memberitahu Hulinger dan Naga Kilin untuk berjaga di luar lagi. Dia berjalan ke ruang utama dan bertanya, Kakek Kripple, kau membersihkan rumah Kaisar Preceptor. Apa maksudmu dengan membersihkan? Kripple menggelengkan kepalanya. Awalnya tidak ada banyak uang di kediamannya, dan dia bahkan tidak punya perabot yang berharga. Yang paling berharga mungkin adalah lukisan tuli, yang tak ternilai harganya. Kinmu bingung. Eternal Peace Imperial Preceptor benar-benar seburuk itu. Dia adalah menteri penting yang memiliki kekuasaan atas semua lapisan masyarakat, jadi bagaimana mungkin dia tidak memiliki modal. Ada beberapa pejabat di Eternal Peace Empire yang komprador dalam penambangan, beberapa mendirikan kilang, casting pabrik, dan memiliki kekayaan yang tak terkatakan. Sebagai pembimbing kekaisaran, bagaimana ia bisa begitu miskin? Kripple mengeluarkan sebuah gulungan dari dewa yang tahu di mana dan membukanya. Lukisan punggung dewa pedang ini seharusnya dari kepala desa, kan? Tulis seharusnya melihat kepala desa muda, keke. Lukisan ini tidak bisa dilihat kalau mata akan menjadi buta. Dia memutar kembali lukisan dewa pedang dan melemparkannya ke kinmu. Aku akan memberikannya kepadamu, menggunakannya untuk menangkal kejahatan. Lukisan kepala desa yang dilukis oleh Blind menyulitkan hantu untuk mendekatimu. Jangan membukanya. Dengan kultivasi kamu, kamu akan menjadi buta jika anda melihat dan bahkan mungkin mati. Meskipun lukisan-lukisan Tulis dari dulu belum mencapai ranah dewa, orang yang ia gambar terlalu kuat sehingga anda masih tidak bisa melihatnya. Kinmu skeptis, tapi dia meletakkan lukisan itu di karung tautinya. Oltma berkata, Tulis memang pernah melihat kepala desa sebelumnya, tetapi itu adalah penghormatan dalam dirinya, lebih dari apapun. Di desa, dia paling dekat dengan Bisu. Sekarang Bisu pergi tanpa mengatakan apapun, Kurasa Tuli tidak akan bisa diam dan pasti akan keluar untuk menemukannya. Kinmu dipindahkan. Sejak dia meninggalkan desa itu, orang-orang dari desa lansia penyandang cacat keluar satu demi satu. Meskipun orang-orang tua ini mengatakan bahwa mereka tidak merindukannya, mereka semua berjalan keluar dari desa untuknya. Dia berkonsentrasi pada membedakan ramuan roh yang kripal, pinjam, dari istana. Berpikir untuk dirinya sendiri, ramuan dari istana memang berharga, tapi mereka sedikit lebih rendah daripada herbal di kebun herbal kakek apoteker. Ini semua sulit untuk mendapatkan ramuan semangat. Bersama mereka, dia sudah memiliki resep untuk menyehatkan lengan old ma dan kaki surgawi kripal. Dia hanya perlu mengambil beberapa herbal tambahan dari gudang di Imperial Cholege. Bab 205, Pohon Pir Kuning. Kinmu membereskan herbal dan mencocokannya. Dia memberi nutrisi pada lengan matua dan kaki kripal sebelum membeli bubuk serangga beracun di selatan dari gudang Imperial Cholege. Bubuk serangga ini terbuat dari serangga yang sangat kecil yang disebut Vermillion Beauty Venomous Insect. Jika seekor serangga ditempatkan di depan seseorang, mustahil untuk melihat dengan mata telanjang, hanya dengan mata ketiga. Setelah serangga dikeringkan dan diubah menjadi bubuk, mereka akan hidup kembali ketika bersentuhan dengan darah. Kinmu meminta darah segar dari old ma dan kripal dan menggunakannya untuk melarutkan bubuk serangga. Ketika Vermillion Beauty Venomous Insect menerima nutrisi darah segar, mereka hidup kembali dan membuatnya seolah-olah dua gelas darah segar masih hidup. Old ma dan kripal memandangi gelas-gelas itu. Penglihatan mereka luar biasa dan secara alami bisa melihat serangga dalam darah. Ada puluhan ribu dari mereka yang padat di piala, dan pemandangan itu menakutkan. Kripal tersenyum. Mu'er, kamu berencana untuk menggunakan serangga ini untuk menyembuhkan anggota tubuh kita. Serangga apa ini? Apakah mereka berbahaya atau tidak? Di antara orang-orang di desa, tukang daging hanya bisa mengklaim sebagai nomor dua ketika peringkat pada kevasikan yang bisa membuat gadis kecil menangis. Nomor satu adalah apoteker yang suka memelihara bunga dan serangga kecil. Wajah apoteker menakutkan, tetapi serangga-serangganya lebih menakutkan. Kripal terbiasa mencuri barang-barang dan kamar semua orang telah dikunjungi olehnya. Bahkan Houghton berlapis gula Kinmu telah ditipu olehnya beberapa kali, tapi dia belum pernah menyentuh kamar apoteker. Kinmu mengikuti apoteker untuk mempelajari seni penyembuhan, jadi dia cukup berpengetahuan tentang serangga. Melihat serangga di dua piala, Kripal tidak bisa menahan perasaan rambutnya berdiri. Dia terus merasa bahwa orang jahat berusaha untuk menyakitinya. Kakek Kripal, jangan khawatir. Penggunaan Vermillion Beauty Venomous Insect adalah salah satu teknik serangga berbisa dari Five Sprouts di perbatasan selatan. Tidak ada yang membahayakan tubuh. Kinmu menyuntikkan darah serangga ke dalam pembuluh darah lengan Old Ma dan kaki Kripal, dan Vermillion Beauty Insect berbisa serangga sekarang ditanam ke anggota badan. Dia kemudian berkata, alasan mengapa serangga ini disebut Vermillion Beauty Venomous Insect adalah karena ada beberapa wanita dari sekte perbatasan selatan yang menggunakannya untuk membekukan kecantikan mereka dan melestarikan masa muda mereka. Mereka bahkan terus terlihat hidup setelah mereka mati. Terlihat hidup setelah sekarat, Kripal bergidik, masih merasa bahwa Vermillion Beauty Insect tes Venomous Insect ini bukanlah sesuatu yang baik. Kinmu menempatkan kaki Kripal dan lengan Old Ma ke dalam kuali obat. Sudah ada kuali rebusan obat di sana, dan dia berkata, serangga berbisa semacam ini dapat mengerogoti darah yang mati dalam darah, kulit mati pada kulit, selaput lendir ketika otot rusak, patah tulang, dan mati. Sum-sum tulang. Itulah sebabnya orang yang menggunakan Vermillion Beauty Venomous Insect dapat menjaga penampilan masa mudanya sampai mereka mati karena usia lanjut. Kakek Apotheker mengatakan dia memiliki beberapa teman intim dari jenis kelamin yang lebih adil yang mengangkat jenis serangga berbisa ini di tubuh mereka. Tubuh. Bahkan bertahun-tahun kemudian, mereka masih tampak berusia 16 hingga 17 tahun dan sangat ketat. Apothek Kakek mengatakan dia menyukai gadis-gadis yang sangat ketat. Pemuda itu mengungkapkan ekspresi bijaksana. Apa arti gadis-gadis yang sangat ketat? Kripal berkata, Kamu masih muda, jangan memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal ini. Bisakah saya menggunakannya? Kinmu menemukan benih dari ramuan roh yang diambil dari istana dan mengangkat ubin lantai di ruang utama, mengungkapkan tanah seperti batu giok di bawahnya, tentu saja. Namun, ada kerugian untuk jenis serangga berbisa ini. Jika mereka mendapatkan lapar, mereka mulai makan daging dan darah yang sehat, sehingga orang-orang yang memiliki serangga berbisa ini perlu menggunakan darah segar untuk membesarkan mereka. Seiring berjalannya waktu, akan ada semakin banyak vermilion beauty insektisida beracun dalam tubuh mereka, sehingga darah segar mereka harus mengkonsumsi akan tumbuh dalam jumlah besar. Dia membuka tas tautinya dan mengambil air dari jade Dragon Palace untuk menyiraminya. Kakek apoteker mengatakan bahwa di tanah lima kecambah, sering terjadi bahwa wanita cantik merayu pria muda dan kuat. Setelah malam yang menyenangkan, hanya kulit pria yang akan dibiarkan, pemilik mereka telah berubah menjadi hantu yang hancur. Esensi dan darah yang disedot dari tubuh mereka akan digunakan oleh para wanita untuk memberi makan serangga berbisa kecantikan vermilion beauty mereka. Kripple bergidik. Setelah kinmu menyirami tanah, itu melotot dan tembakan lembut muncul, tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pemuda itu mengeksekusi overload body tree elixir teknik ketika dia terus berjalan di sekitar pohon kecil di ruang utama. Dia kemudian mengeksekusi teknik penciptaan bumi eon dan memukul pohon muda dengan mudra. Saat telapak tangannya dan lima jarinya yang menyentuh-menyentuh daun pohon muda, mereka akan segera dibelokkan. Ketika cabang dan daun bersentuhan dengan telapak tangan atau jari-jarinya, sebenarnya ada suara ding dan dong yang seperti nota gukin. Irama merdu terdengar di ruang utama. Kinmu melangkah, dan dengan teknik penciptaan bumi eonnya, pohon kecil tumbuh setinggi manusia dan mulai tumbuh, mengungkapkan daun hijau subur. Selanjutnya, kuncup bunga tumbuh dan mekar menjadi bunga pir putih salju. Reputasi Vermilion Beauty Venomous Insect tidak bagus, jadi ketika saya pergi ke gudang Imperial Colege untuk membelinya lebih awal, Direktorat bahkan bertanya untuk apa saya ingin menggunakannya. Direktorat itu mengatakan bahwa ada banyak wanita di keluarga Raja, Adipati, dan Menteri yang menyukai hal-hal semacam ini. Ada juga beberapa selir di istana yang menyukai mereka, jadi Aula Penyembuhan Agung telah mengubah serangga beracun ini sehingga mereka tidak dapat bereproduksi. Langkah kinmu tidak berhenti, dan begitu pula tangannya, mudra terus berubah seperti guanyin menjentikkan jarinya. Setiap film menghasilkan suara dentuman batu yang mendarat di danau yang tenang. Pir mekar di pohon layu saat pir hijau tumbuh. Pir-pir itu kecil dan indah, hanya seukuran ibu jari. Namun, di bawah transformasi mudra kinmu, buah-buahan perlahan tumbuh lebih besar. Tabib istana kamu bahkan menciptakan pil eliminasi serangga sehingga ketika Vermillion Beauty Venomous Insect mulai membahayakan tubuh, orang dapat mengonsumsi pil ini untuk membunuh Vermillion Beauty Venomous Insect dan mengeluarkannya dari tubuh mereka. Kinmu mengubah teknik kreasinya, terus mematangkan buah-buahan, dan pir hijau di pohon menjadi sebesar kepalaan. Aku meminta Direktorat Gudang mengambil pil eliminasi serangga agar aku bisa melihatnya. Rempah-rempah yang digunakan di dalamnya hanya ramuan biasa namun dijual dengan harga selangit. Bahkan gaji bulan Eternal Peace Imperial Imperial Preceptor tidak cukup untuk belilah salah satunya. Direktorat itu berkata bahwa Tabib Imperial Anda mengandalkan pil ini untuk menjadi Taipan di antara Tabib Kekaisaran. Mata Kripple menyala, Dokter Kekaisaran kamu, Tycoon. Pir pada pohon berubah menjadi kuning dan mengeluarkan aroma buah harum. Kinmu memetik beberapa dan melemparkannya ke Old Ma dan Kripple. Kedua lelaki tua itu menggigit dan manisnya buah pir menyebar ke mulut mereka, membuat mereka berseru kagum. Mantra macam apa yang digunakan oleh sedikit Dokter Surgawi untuk mengubah pir-pir ini? Old Ma bertanya. Kinmu tersipu dan berkata, Kakek Ma, berhenti mengolok-olok saya. Ini adalah teknik penciptaan eon bumi yang diajarkan nenek kepada saya. Teknik penciptaan eon bumi. Old Ma dan Kripple saling memandang dengan cemas, dan Kripple bergumam, Aku melihat nenek si melakukan gerakan ini untuk menghaluskan matahari sebelumnya. Pada siang hari, lima hati menghadap ke atas untuk mengumpulkan esensi matahari, menyebabkan awan api di langit untuk datang melonjak. Pandangan itu begitu menakutkan bahwa itu jelas pada pandangan pertama bahwa itu adalah teknik jalan setan kelas atas. Nenek si menggunakan teknik ini untuk menghanguskan banyak orang sampai mati, yang sangat tidak seperti bagaimana Anda menggunakannya sekarang. Kinmu tertegun. Bisakah aku salah mengolahnya? Old Ma tidak setuju. Kamu tidak mengolahnya dengan salah. Kamu telah mengolahnya murni, sementara kurasa wanita tua si adalah orang yang telah menyimpang dari jalan. Matahari memelihara semua makhluk hidup, jadi dengan benar seharusnya digunakan dengan cara ini. Kinmu memetik beberapa pir lagi dan mengirisnya menjadi setengah sebelum menempatkannya dalam ramuan obat. Saya menggunakan Vermilion Beauty Venomous Insect untuk menyingkirkan bagian-bagian yang mati di lengan dan kaki, dan setelah mereka dihilangkan, saya akan menggunakan obat untuk memaksa Vermilion Beauty Venomous Insect keluar. Serangga tidak akan membahayakan anggota tubuh Anda. Pir kuning ini adalah ramuan untuk membangkitkan energi obat dari ramuan lain. Ini juga sangat lesat, tetapi ada sedikit sifat obat di dalamnya. Pengetahuannya dalam seni penyembuhan bahkan melampaui pengetahuan Imperial PC Chian Yu. Dokter ini telah menggunakan pil penghapusan serangga untuk meracuni Vermilion Beauty Venomous Insect, jadi setelah mereka mati, mereka akan tetap berada di dalam tubuh untuk perlahan-lahan abis. Kinmu, bagaimanapun, telah menggunakan obat-obatan untuk memaksa serangga-serangga berbisa ini untuk berenang sendiri, tidak meninggalkan jejak. Selain itu, ramuan obat yang telah disulingnya dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, menggerahkan aktivitas lengan Old Ma dan lengan Kripple, yang akan membantu dengan pemulihan tenaga hidupnya ketika anggota tubuh dirawat kembali ke kesehatan, ia bisa memasang kembali mereka. Kinmu memetik pir lainnya dan mengisi keranjang penuh dengan mereka. Dia kemudian mencabut pohon pir dengan akarnya dan memindahkannya ke halaman. Kinmu memanggil Hulinger dan Naga Kilin, memberikan beberapa pir kepada mereka juga. Hulinger mencicipi suap dan berseru tanpa henti. Naga Kilin juga memakan beberapa dari mereka. Bahkan jika ini bukan pil Scarlet Fire Spirit, itu masih makan dengan sungguh-sungguh. Sudah waktunya orang ini kehilangan lemak. Kinmu menatap Kilin naga ini dan berpikir dalam hati, jika dia terus makan seperti ini, aku ragu dia akan bisa terbang sambil menginjak awan api. Kripple tidak bisa duduk diam. Setelah tinggal setengah hari di tempat Kinmu, dia mulai menggerutu tentang jalan-jalan. Oltma khawatir dia mungkin bertemu dengan penasihat kekaisaran perdamaian abadi, jadi dia pergi bersamanya. Orang yang selalu dipatuhi Kripple adalah Matua. Dia hormat dan takut padanya, jadi dia tidak bisa menolaknya. Bahkan jika keduanya sudah habis, Kinmu tidak khawatir tentang keselamatan mereka. Eternal Peace Imperial Preceptor juga sangat terluka, jadi jika dia bertemu Kripple, Kripple mungkin bukan orang yang dirugikan. Selain itu, Matua adalah orang yang paling stabil di desa. Dengan Oltma di sekitar, Kripple tidak akan main-main. Beberapa hari berlalu, dan para sarjana kekaisaran yang telah pergi ke garis depan kembali. Di Lisu, Surging River, dan Deer County, mereka telah bertemu dengan Great Mountain Sek memanggil Setan, Sembilan Spectre Sekte memanggil Jiwa, dan Kors Immortal Chult mengendalikan mayat. Setelah mereka menerima serangan mendadak dari Jenderal Xiaoyi, 30 persen ulama kekaisaran yang menuju ke pertempuran terbunuh. 30 persen ini adalah elit dari elit, sehingga mereka bisa dikatakan telah menderita kerugian besar. Para sarjana kekaisaran yang telah pergi ke kegelapan telah sepenuhnya musnah. Untungnya, pasukan utama dari Pasukan Kerajaan Perdamaian Abadi telah berhasil memadamkan pemberontakan di Surging River di bawah Komando Pengajar Perdamaian Kerajaan Abadi. Jenderal Yu Yuan Chuyun juga berhasil mengumpulkan kekuatan semua orang untuk membunuh Dewa Iblis yang dipanggil keluar dan berjalan ke pintu gerbang dunia bawah. Hakim Prefektur Lizu Yu Yuan Chuyun telah memimpin pasukannya menyeberangi sungai untuk menghentikan Jenderal Xiaoyi dan hanya ketika kedua sisi tentara melancarkan pertempuran berdarah di permukaan sungai sehingga kekuatan pasukan Jenderal Xiaoyi akhirnya terhenti. Pedang Yu Yuan Chuyun dan Yu Yuan Chuyun cocok secara harmonis saat matahari terbenam di Sungai Surging. Pada saat itu, matahari pedang setengah tenggelam ke jantung sungai dan banyak lampu pedang meledak dari matahari terbenam di jantung sungai, membunuh banyak orang dari tentara pemberontak. Kapal terbang jatuh dari langit dan jenazah turun hujan. Jenderal Xiaoyi hanya bisa mundur. Hanya ketika pasukan Yu Yuan Chuyun dan Yu Yuan Chuyun menyeberangi sungai, kekacauan di Lizu berhasil diatasi. Mereka memeriksa para sarjana kekaisaran setelah itu, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa mereka telah menderita kerugian besar. Bahkan ada beberapa direktorat yang mati dalam pertempuran untuk menyelamatkan para ulama dengan melawan iblis. Setelah itu, banyak sarjana mengikuti direktorat untuk memadamkan pemberontakan. Hanya ketika Imperial Preceptor kembali ke pengadilan, pengalaman para sarjana berakhir dan mereka kembali ke Imperial Chollege. Dengan demikian mereka sedikit lebih lambat dari Kin Mu. Ada banyak sarjana kekaisaran yang telah meninggal, dan Gu Lin Wan tidak bisa menghindari kesalahan, jadi dia meminta hukumannya dari Kaisar. Kaisar kehilangan gajinya selama setengah tahun dan menurunkannya menjadi pejabat tingkat 4. Dia masih bertanggung jawab atas Imperial Chollege, tetapi dia tidak luput dari tugasnya. Gu Lin Wan memerintahkan orang untuk merapikan daftar korban, berharap untuk melihat nama Kin Mu di sana, tetapi sangat disayangkan tidak muncul. Setelah merapikan daftar korban, ia segera menuju ke istana untuk menemui Kaisar. Dalam perjalanannya, dia bertemu seorang Kasim yang mengumumkan dekrit kekaisaran menuju Imperial Chollege, dan Gu Lin Wan segera berkata, Kasim, apakah kamu akan pergi ke Imperial Chollege untuk mengumumkan dekrit kekaisaran? Kasim itu tersenyum. Selamat Tuan, Akademisi Kekaisaran mendapat jasa dalam memadamkan pemberontakan ini, yang menyelamatkan para sarjana di bawah Anda. Yang mulia ingin saya membawa dekrit kekaisaran kepadanya dan meningkatkan posisi resminya. Ekspresi Gu Lin Wan membeku, dan dia berkata dengan marah, ini yang harus dia lakukan, mengapa ada kebutuhan untuk hadiah. Yang mulia berkata bahwa beberapa orang bahkan tidak bisa melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dengan benar, jadi dia memutuskan untuk menggunakan ini sebagai peringatan kepada orang lain. Bab 206, Pemanggil Iblis. Sebagai peringatan, apakah aku yang diperingatkan? Sudut-sudut mata Gu Lin Wan bergerak-gerak ketika dia merasa cemas di dalam hatinya. Dia mengambil beberapa koin besar dan memasukkannya ke tangan Kasim sebelum menguatkan dirinya dalam perjalanan ke istana. Hanya beberapa langkah kemudian, ia bertemu dengan seorang Kasim kerajaan yang juga bergegas ke Imperial Cholege. Selamat, Tuan Gu. Gu Lin Wan bertanya dengan linglung, aduh, ada kesenangan apa di sana? Lord Gu mungkin tidak tahu, tetapi Akademisi Kekaisaran di Imperial Cholegemu pantas untuk memadamkan pemberontakan, jadi yang mulia mengirimku untuk memberikan hadiah, mempromosikannya. Gu Lin Wan terkejut dan berteriak, promosi lain. Ada seorang Kasim yang akan mempromosikannya. Mengapa dia dipromosikan dua kali berturut-turut? Kasim Kekaisaran mengatakan, yang mulia berkata bahwa yang pertama adalah karena yang lain tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dan Akademisi Kekaisaran telah melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, oleh karena itu ia ingin mempromosikannya ke peringkat enam yang lebih tinggi. Sedangkan saat ini, Akademisi Kekaisaran telah berkontribusi untuk menumpas pemberontakan dan melakukan jasa besar di perbatasan selatan, jadi dia dipromosikan lagi ke peringkat kelima bawah. Gu Lin Wan mengeluarkan beberapa koin kelimpahan besar dan memasukkannya ke tangan Kasim secara diam-diam sebelum bergumam, Oh, jadi itu kontribusinya. Akademi Kekaisaran adalah Akademisi Imperial Cholege kami, agar ia diberi imbalan atas kontribusinya, aku saya juga merasa terhormat. Betul, Kasim Dekrit Kekaisaran semua tersenyum lebar saat dia bergegas pergi. Gu Lin Wan terus berjalan menuju istana dengan pikirannya mengembara ketika dia bertemu dengan seorang Kasim Kerajaan. Ketika Kasim melihatnya, dia penuh senyum. Selamat, Tuan Gu. Selamat. Gu Lin Wan bertanya dengan wajah hitam, Aduh, apa ada sukacita? Yang mulia membuatku membawa Dekrit untuk mempromosikan Akademisi Kekaisaran. Sida-sida tua itu kemudian melanjutkan, Akademisi Imperial Kinmu merawat luka-luka Imperial Preceptor, Oleh karena itu ia dipromosikan menjadi cucu istana peringkat kelima, menerima perlakuan yang sama seperti direktorat. Dipromosikan tiga kali sehari, ini adalah kegembiraan yang luar biasa. Untuk Imperial Cholege Anda. Gu Lin Wan menganggup tanpa emosi dan mengeluarkan beberapa koin besar untuk memasukkannya ke tangan Kasim tua itu tanpa ada yang mengetahuinya. Dia tersenyum paksa dan berkata, Aku merasa terhormat juga. Ketika si Kasim pergi, wajah Gu Lin Wan menjadi hitam pekat. Dengan Kinmu dipromosikan dan dia diturunkan, dia akan berada pada tingkat yang sama dengannya dalam waktu singkat. Gu Lin Wan bahkan harus menghabiskan cukup banyak uang karena yang lain dipromosikan tiga kali berturut-turut. Jika dia terus dipromosikan, aku akan menjadi orang yang memanggilnya Tuan. Gu Lin Wan menenangkan diri dan pergi menemui Kaisar untuk menyerahkan daftar korban. Kaisar Yan Feng saat ini sedang membaca tugu peringatannya, dan setelah masuknya Gu Lin Wan, dia mengangkat kepalanya untuk mengambil daftar itu. Setelah memeriksanya, dia berkata dengan rasa sakit di hatinya, Para cendikiawan ini semua bakatku, pilar masa depan ke Kaisaran. Hanya karena berita itu bocor, mereka dirusak oleh sampah. Aku ingin membunuh. Keringat dingin muncul di dahi Gu Lin Wan. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun karena dia tidak tahu apakah Kaisar ingin membunuhnya juga jika dia menyelah. Kaisar Yan Feng berdiri dan berjalan ke sana kemari. Dia tiba-tiba membanting meja dan bertanya dengan getir, Saya baru saja menyerahkan keputusan ke Kaisaran tentang lokasi pengalaman sarjana pada titik keberangkatan, jadi bagaimana mereka disergap. Gu Lin Wan, Menteri Gu, katakan pendapat Anda, siapa adalah orang yang membocorkan berita. Gu Lin Wan bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak pasti, melihat situasi pertempuran di Lizu, Hakim Prefektur Lizu sudah menyerbu Kabupaten Rusa. Ketika Direktorat dan cendikiawan tiba di Lizu, para pemberontak mengeksekusi panduan jiwa dengan tepat. Ini berarti para pemberontak tahu persis apa yang terjadi. Waktu ketika para cendikiawan akan mencapai Lizu, seolah-olah mereka memiliki firasat. Mereka seharusnya menerima berita tentang para cendikiawan yang datang untuk sebuah pengalaman yang mengapa mereka masih memiliki kekuatan untuk memanggil iblis dan banyak jiwa bahkan setelah menyerang Dirkaonti. Ini berarti bukan Direktorat atau para ulama yang membocorkan berita dan dia menguatkan dirinya untuk melanjutkan. Dan aku atau pejabat tinggi peringkat pertama lainnya yang membocorkan berita. Pengkhianat itu ada di antara kita. Kaisar Yan Feng mencibir. Sepertinya ada beberapa orang di antara kita yang ingin aku menggeser pantatku, memberikan tahta kepada mereka. Selain kamu dan aku, mereka yang muncul hari itu untuk diskusi dan tahu tentang masalah ini semua adalah pejabat tinggi peringkat pertama, para guru putra mahkota, serta Situ, Sikong, dan Duke. Menurut Anda siapa pengkhianat di antara mereka? Butir-butir besar keringat bergulir di dahi gulinwan saat dia mengertakan gigi dan tidak mengatakan sepatah katapun. Kaisar Yan Feng meliriknya dan mendengus dingin. Kamu tidak berani mengatakannya, sepertinya kamu tidak setia padaku. Keringat dingin mengalir ke dahi gulinwan. Menteri ini telah dibekukan di reruntuhan besar selama lebih dari 200 tahun, jadi aku tidak terbiasa dengan para menteri istana, oleh karena itu aku tidak berani berbicara. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu, aku akan memaafkanmu. Aku secara alami cerdik dan sangat bodoh, pedang pelindung juniorku bahkan ditipu oleh akademisi kekaisaran yang menunjukkan betapa bodohnya aku. Kaisar Yan Feng tersenyum dengan sangat amarah dan menunjuk ke hidungnya. Berhenti berbelit-belit, akademisi kekaisaran menendang pedangmu, tetapi kamu bisa menundukkan kepalamu dan meminta maaf padanya untuk memintanya kembali. Jika kamu bodoh, apa perlunya kamu menjadikan selir agung? Kamu bisa saja kemasi barang-barangmu dan enyahlah. Katakan, siapa yang kamu curigai? Gu Lin Wan mengertakan gigi dan mengangkat kepalanya. Beberapa guru putra mahkota curiga. Apakah tamu? Kaisar Yan Feng tidak dapat menahan amarahnya dan kekuatan kaisarnya meledak, menekan Gu Lin Wan untuk menurunkan kepalanya. Tiba-tiba, Kaisar Yan Feng menjadi tua dan melambaikan tangannya. Menteri Gu, kamu sangat pintar, sangat pintar. Mundur. Gu Lin Wan dipenuhi keringat dingin saat dia perlahan-lahan jatuh kembali. Kembalilah, kata Kaisar Yan Feng. Rambut Gu Lin Wan berdiri tegak, dan dia bersiap untuk berjalan kembali. Kaisar Yan Feng berkata perlahan, kali ini Imperial Preceptor memberikan kontribusi besar, dan aku belum memberi hadiah kepadanya. Menurutmu apa yang harus aku berikan kepadanya? Gu Lin Wan menunduk, dengan apa Kaisar dapat menghadiahinya? Kaisar Yan Feng menggelengkan kepalanya, tidak ada lagi. Gu Lin Wan berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, beri hadiah Imperial Preceptor dengan wanita cantik dan uang. Kamu memiliki ide yang sama denganku, Kaisar Yan Feng menghela nafas. Aku hanya takut dia akan menolak mereka seperti biasanya. Gu Lin Wan ragu-ragu sebelum berkata, banyak hal terjadi saat ini, jika Imperial Preceptor benar-benar pintar, dia pasti akan menerimanya. Kaisar Yan Feng tertegun, lalu dia tersenyum. Kamu juga orang yang pintar, aku tidak memperingatkanmu dan kamu tidak perlu diperingatkan. Mundur, juga, jangan terus-menerus mengacaukan akademisi ke Kaisaran. Kamu tidak bisa macam-macam dengannya, kekuatannya di luar imajinasi anda. Setiap kali anda membuatnya bermasalah, saya malu untuk anda. Anda adalah seseorang yang saya tempatkan pada posisi penting meskipun semua orang menentangnya, saya tidak ingin terus membersihkan setelah kekacauan anda. Gu Lin Wan merasa malu ketika dia jatuh kembali dan berpikir pada dirinya sendiri, aku tidak bisa macam-macam dengannya. Aku tidak bisa macam-macam dengannya. Aku, tokoh besar di Jalan Setan, salah satu dari beberapa tokoh penting dari Jalan Setan tidak bisa macam-macam dengan bocah-bocah lima elemen alam. Apakah aku hidup beberapa ratus tahun terakhir tanpa hasil? Eternal Peace Imperial Preceptor kembali membaca peringatannya, lalu tiba-tiba meletakkan sikat vermilionnya ke bawah, jatuh dalam keadaan linglung. Aku telah duduk di kursi ini ketika aku berusia setengah bayah sementara beberapa putra lainnya bahkan meninggal karena penantian panjang. Sepertinya Pangeran Mahkotaku tidak ingin seperti aku dan menunggu di kursi Pangeran Mahkota untuk terlalu panjang. Di Imperial Chollege, Kinmu menerima tiga dekret kekaisaran dan jabatan resminya dinaikkan menjadi Grandi Peringkat Kelima Istana. Cucu Istana adalah posisi sejahtera dan tidak memiliki kekuatan nyata. Orang-orang di dalamnya adalah pejabat sipil kekaisaran dengan cara tertentu, tetapi mereka masih mengembara. Sudah jelas bahwa kaisar masih memiliki beberapa keraguan karena Kinmu adalah Master of Heavenly Devil Chult. Kaisar tidak akan memberinya kekuatan nyata sehingga semua lapisan masyarakat tidak akan dipenuhi dengan penjahat dari kultus setan. Kinmu melemparkan tiga dekret kekaisaran ke ruang barat, sangat terkejut. Dia masih memupuk empat transformasi lainnya di alam lima elemen. Ketika menuju ke selatan untuk memadamkan pemberontakan, Eternal Peace Imperial Preceptor telah memberi mereka banyak petunjuk, jadi ketika Chen Wanyun, Si Yun Xiang, dan sisanya kembali dari perbatasan selatan, mereka segera menuju ke Floor of Heavenly Records untuk mencari lima elemen. Teknik Ranah Si Yun Xiang bahkan meminjam tablet buku akademisi kekaisaran dari Kinmu untuk memasuki lantai ketiga Floor of Heavenly Records untuk menelusuri teknik-tekniknya. Kinmu menerima dan mengirimkan kekuatan bintang Saturnus, dan tubuhnya secara bertahap berubah. Kakinya menyatu menjadi satu dan berubah menjadi ekor ular. Dengan kepala manusia dan tubuh ular, tingginya hampir 10 meter. Pada saat yang sama, dua gerbang tertutup muncul di belakangnya. Selama perjalanan ke selatan, dia sudah berhasil menumbuhkan transformasi dewa dari Merkurius berdaulat, Mars berdaulat, Jupiter berdaulat, dan Venus berdaulat. Hanya bentuk Saturnus berdaulat yang sulit ia olah. Tidak peduli seberapa padat key vitalnya, ia tidak dapat membentuk bentuk Saturnus berdaulat yang paling sempurna. Ketika dia mengeksekusi overload bodi Tri Elixir teknik kali ini, gerbang yang tertutup rapat di belakangnya secara bertahap menjadi lebih jelas. Namun kata-kata di atasnya masih buram, dan dia tidak bisa melihatnya. Saturnus berdaulat sangat istimewa di antara lima elemen bintang penguasa. Teknik Saturnus bumi Markis adalah kepala dari lima elemen dan secara tak terduga sulit untuk dibudidayakan, terutama gerbang di belakang Saturnus berdaulat. Kinmu bisa berubah menjadi bentuk Saturnus berdaulat, tetapi gerbang di belakangnya tidak pernah terwujud sepenuhnya. Kata-kata di atasnya selalu buram. Dari langit, cahaya kuning bumi terus mengalir ke tubuhnya. Kekuatan bintang unsur bumi melonjak maju dan menstabilkan tubuh transformasi Tuhannya. Secara bertahap, Kinmu menemukan bahwa bentuk Saturnus berdaulat masih memiliki lebih banyak untuk transformasi. Sebuah penampakan gulungan muncul di tangannya. Ketika dia melihat penampakan gulungan itu, tulisan di atasnya masih buram. Namun, dari garis yang aneh di sana, tulisan pada gulungan tersebut harus berupa skrip kecebong. Itu tampak seperti matahari, bulan, serangga, dan ikan, yang berbeda dari penulisan zaman modern. Kinmu telah belajar dari Tuli, sarjana hebat ini, selama hampir 10 tahun. Tuli memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang teks-teks kuno, tetapi dia tidak pernah mengajarkan Kinmu tentang skrip berudu semacam ini. Kinmu menoleh dan melihat tulisan-tulisan di penampakan gerbang. Meskipun mereka masih buram, dia bisa melihat kesamaan antara tulisan di gulungan dan gerbang. Teks macam apa ini? Kinmu samar-samar bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh. Jika setiap praktisi seni bela diri dari lima elemen rilem memiliki gerbang sedemikian di belakang mereka dan sebuah gulungan di tangan bentuk Saturnus berdaulat mereka, pasti akan ada seseorang yang telah mempelajari tulisan-tulisan di gerbang dan menggulir dengan teliti dan menganalisis makna mendalam mereka. Jadi mengapa Imperial Preceptor tidak menyebutkan apa-apa tentang itu? Mungkinkah bentuk Saturnus Soverein orang lain tidak memiliki gerbang atau gulir? Sementara Kinmu berpikir, suara iblis yang dalam terdengar di benaknya. Berhentilah membiarkan imajinasimu menjadi liar, ini adalah tulisan-tulisan Yowdu. Bagaimana orang lemah sepertimu bisa mengenali tulisan-tulisan Yowdu? Rambut Kinmu berdiri, dan dia berkata dengan panik, Siapa? Siapa yang bicara di tubuhku? Akting, suara itu tertawa. Berapa lama Anda masih akan bertindak di depan saya? Ketika saya meminjam mata Anda untuk melihat pertarungan Preceptor Imperial Eternal Peace, Bukankah Anda mengenali saya saat itu? Pemanggil Penguasa Dutian. Bab 207, Pintar seperti Setan. Sekarang Kinmu benar-benar merasakan dingin yang menusup tulang. Ketika Eternal Peace Imperial Preceptor melakukan pertempuran besar di kota Daxiang, ia berdiri di puncak gunung untuk mengamati pertempuran, tetapi ia tidak dapat melihat gerakan praktisi yang kuat. Raja Iblis Dutian kemudian meminjam matanya untuk mengamati pertempuran yang memungkinkannya untuk melihat gerakan pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi, Guru Miskin, dan yang lainnya dengan jelas. Dia bahkan bisa memahami keajaiban gerakan mereka yang menakutkan. Namun, Kinmu mengira dia telah menyembunyikannya dengan baik dan tidak memperingatkan Raja Iblis ini. Namun sekarang terlihat bahwa pikiran kecilnya sama sekali tidak berguna. Raja Iblis Dutian telah lama mendeteksi turbulensi di dalam hatinya dan menebak apa yang dia pikirkan. Sumoner Iblis bodoh, sama sekali tidak berguna untuk memainkan trik yang menurutmu pintar di depan penguasa besar Dutian. Suara Dutian Devil King berdering di benaknya, membuat telinganya berdengung karena getaran. Yang terbaik untuk orang lemah sepertimu untuk tidak bermain trik di depanku. Kamu tidak bisa membayangkan seberapa kuat aku. Layani aku, sembah aku, itu satu-satunya cara kamu untuk bertahan hidup. Kinmu menenangkan diri dan tiba-tiba tersenyum. Pemimpin hebat Dutian, aku satu-satunya orang yang tersisa di dunia ini yang masih mengerti perintah pengalihan hantu yang mengirim roh. Aku juga satu-satunya yang masih bisa menjalankan mantra ini. Raja Iblis Dutian terdiam. Setelah beberapa saat, suaranya terdengar lagi, bocah yang menarik, Anda benar-benar berani tawar-menawar dengan saya. Sangat baik, sangat baik. Kinmu merasa gelisah, tidak yakin apakah dia akan berhasil dalam tawar-menawar ini. Jika dia tidak berhasil dan setan ini jatuh bersamanya, dia kemungkinan besar akan berada dalam masalah. Jika dia berhasil dan membuat dirinya tetap hidup, dia bisa meminta kepala desa dan yang lainnya untuk perlahan membunuh Raja Iblis Dutian ketika dia kembali ke desa. Dari tindakan Dutian Iblis Raja, itu jelas masih mungkin untuk membunuhnya. Setelah semua, ketika Kinmu dan Eternal Peace Imperial Preceptor telah melakukan perjalanan bersama, Dutian Devil King tidak bergerak dan bersembunyi dengan tenang di tubuh Kinmu. Hanya ketika Eternal Peace Imperial Preceptor bertarung dengan keberadaan tingkat Master Sekte seperti guru miskin Dutian Iblis King berani meminjam mata Kinmu untuk mengamati situasi pertempuran. Dia melakukan itu untuk mengetahui kekuatan sejati Eternal Peace Imperial Preceptor dan juga untuk mencari kelemahannya. Namun Kinmu dikelilingi oleh para ahli Heavenly Devil Chult saat itu, jadi dia tidak mengeluarkan suara. Setelah itu, ketika Kinmu sedang memperlakukan Eternal Peace Imperial Preceptor, Dutian Devil King juga diam. Begitu Kinmu berpisah dengan Eternal Peace Imperial Preceptor, dia telah bertemu Kripple dan Old Ma di Imperial Chult Lege, jadi Dutian Devil King juga tidak keluar. Sekarang Old Ma dan Kripple sudah tidak ada lagi dan Kinmu sendirian, dia akhirnya muncul. Jika Imperial Preceptor, Old Ma, dan Kripple tidak bisa mengancamnya, tidak perlu baginya untuk berhati-hati. Dengan kata lain, dia membuat kesalahan. Ini berarti bahwa dia bisa dikalahkan, tidak seperti Litian Xing di hati Dao Granisi yang tidak bisa dibunuh sama sekali. Selama seseorang cukup kuat, Iblis masih bisa dihilangkan. Dutian sudah selesai, dengan hanya kegelapan yang tak ada habisnya. Itulah sebabnya saya perlu menemukan dunia baru untuk orang-orang Dutian saya, tempat di mana mereka dapat hidup dan berkembang. Suara Dutian Iblis Raja terdengar. Aku bersusah payah untuk melewati Ghost Transferring God Dispatching Runes Komen ke dunia ini dan sekarang, kamu satu-satunya yang tahu mantra ini. Kamu seharusnya tahu aku tidak akan membiarkan kamu pergi dengan mudah. Kinmu sekarang benar-benar nyaman dan menghela napas lega. Jadi kamu ingin aku memanggil Iblis lagi, memanggilmu. Raja Iblis Dutian menjelaskan dengan sabar, saya memiliki ide ini di masa lalu, tetapi saya melihat bahwa ada makhluk yang kuat di dunia ini juga, jadi saya hanya ingin meminjam tangan Anda untuk mengirim beberapa orang ke sini. Saya tidak ingin meningkatkan perang antara para praktisi yang kuat dari kedua dunia, itu tidak baik untukmu dan juga tidak baik bagi kami. Dutianku sudah selesai, dan aku hanya tidak ingin rasku dimusnahkan, aku tidak punya gagasan untuk mengambil atas dunia ini. Percaya, bodoh, Kinmu berpikir untuk dirinya sendiri. Namun, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Jika dia mengatakannya, akan mudah bagi Raja Iblis Dutian untuk membunuhnya. Dengan kesadarannya lintah tubuh Kinmu, dia memiliki kekuatan sihir. Kekuatan Iblis ini jauh lebih unggul dari milik Kinmu sendiri. Jika Raja Iblis Dutian berselisih dengannya, kesadaran dan kekuatan sihir ini mungkin tidak akan menemukan tugas untuk menyingkirkannya. Raja Iblis memiliki kegunaan untuknya, jadi dia tidak akan menumpangkan tangan padanya, tetapi jika dia menemukan bahwa Kinmu tidak punya niat memanggilnya, dia mungkin akan jatuh bersamanya. Kamu tidak perlu memanggilku, panggil saja rakyatku, kata Dutian Devil King. Setelah itu, aku akan meninggalkanmu dan kamu dapat menjalani hidupmu dengan hati-hati. Kamu hanya perlu membantuku dengan hal kecil ini dan aku akan menjelaskan kepadamu kata-kata di gerbang. Kinmu tersenyum. Penatua saya kemungkinan besar akan mengenali kata-kata di gerbang, jadi tidak perlu menyusahkan Raja Iblis. Keke, kenali, itu adalah kata-kata Yowdu, bahkan jika dia mengenalinya, apakah kamu bisa membacanya? Dutian Devil King kemudian menambahkan dengan tergesa-gesa, tidak ada gunanya jika kamu tidak bisa membaca kata-kata Yowdu. Gulungan itu juga merekam mantra-mantra Yowdu, tidakkah kamu ingin tahu mereka? Tatapan Kinmu Goyah. Apa gunanya mempelajari kata-kata Yowdu ketika aku bahkan tidak bisa membaca kata-kata di gulungan atau gerbang? Selain itu, itu tidak mempengaruhi saya bahkan jika saya tidak mempelajarinya. Raja Iblis, saya punya tidak perlu membuat kesepakatan dengan Anda. Hahaha. Raja Iblis Dutian tertawa. Sepertinya kamu masih belum memahami keajaiban sebenarnya dari dunia tempatmu berada. Selama kamu mempelajari kata-kata Yowdu, kamu akan lebih kuat dari pengajar imperial perdamaian abadi. Bukankah pengajar imperial perdamaian abadi mengatakan bahwa yang lain berbentuk segitiga sementara dia garis lurus? Selama kamu mempelajari kata-kata di gerbang, garis lurusmu akan lebih panjang daripada miliknya. Suaranya bergema di sekitar pikiran Kinmu, tanpa posisi tetap. Kadang-kadang itu datang dari kiri dan kadang-kadang dari kanan, sementara di lain waktu itu terdengar dari depan dan kadang-kadang dari belakang kepala, membuat Kinmu tidak bisa membedakan dari mana asalnya. Orang lemah sepertimu mungkin tidak tahu apa itu Yowdu. Biarkan aku memberitahumu. Yowdu adalah tujuan akhir setelah kamu manusia mati. Semua jiwa akan masuk ke sana, tanah tempat Great Earth Count berada, memerintah dunia di mana semua makhluk hidup pergi setelah mereka mati. Dia adalah dewa kuno yang tak tertandingi, dewa primitif yang mengendalikan kematian. Bahkan para dewa dan Buddha pun menjadi budaknya begitu mereka mati. Yowdu bukan neraka yang para dewa dan Buddha telah sebutkan. Neraka digunakan untuk menakut-nakuti kalian, sedangkan Yowdu seratus kali lebih kejam dari neraka. Dengan menguasai kata-kata Yowdu dan mantra Yowdu, kamu akan memperkuat jiwamu, dan ini adalah tangga untuk menjadi dewa. Kinmu sangat tersentuh dan tersenyum. Tidak ada bukti hanya dengan kata-kata, dan apa yang kamu katakan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Katakan padaku mantra dari Yowdu dan aku akan mempercayaimu. Raja Iblis Dutian terkekeh, Anda harus tahu. Kinmu tertegun sejenak dan berteriak, Panduan jiwa. Panduan jiwa adalah mantra dari Yowdu. Panduan jiwa bukan mantra lengkap dari Yowdu. Sebaliknya, itu adalah mantra Yowdu yang direkonstruksi oleh makhluk fana di duniamu menggunakan bahasa manusia. Itu jauh dari kekuatan sebenarnya dari mantra Yowdu. Raja Iblis Dutian berkata, mantra Yowdu yang sebenarnya menggunakan kata-kata Yowdu dan kata-kata itu jauh lebih rumit daripada rune dunia Anda. Rune Anda hanyalah kata-kata sederhana Yowdu. Hati Kinmu bergetar saat dia melihat penampakan gulungan itu. Kata-kata pada gulungan ini ditulis menggunakan bahasa Yowdu. Panduan jiwa dapat memungkinkan jiwa orang mati untuk kembali. Tetapi jika seseorang mahir dalam bahasa Yowdu dan menggunakannya untuk mengeksekusi mantra, seberapa kuat mantra itu akan menjadi. Masih ada satu poin lagi. Raja Iblis Dutian mengatakan bahwa kata-kata Yowdu harus dibaca untuk dapat menguasai dan mengeksekusinya. Kalimat ini bukan bohong. Saat itu di permukaan Surging River, tawis dari Nine Spectres sect telah menggunakan soul guide dan menyanyikan lagu rakyat yang samar. Ini membuat kabut hitam melaju ke depan, dan gerbang kegelapan yang menakutkan telah muncul di jantung sungai. Sebagian besar kata-kata Raja Iblis Dutian adalah dusta, tetapi masih ada beberapa kebenaran di dalamnya. Raja Iblis, aku pernah melihat seorang penatua di samping sungai pada malam hari membimbing orang mati. Seseorang mengatakan kepada saya bahwa penatua adalah pembawa maut. Bagaimana pembawa maut ini terkait dengan Yowdu? Tanya Kinmu setelah mengingat kembali kejadian itu. Raja Iblis Dutian menjawab, Hanya dewa pembawa pesan di bawah redkaun untuk menjaga ketertiban. Apakah Anda ingin mempelajari bahasa Yowdu atau tidak? Belajar, Kinmu berkedip matanya dengan polos dan berkata, Ajari aku dengan cepat. Raja Iblis Dutian terkekeh, Setelah kamu memanggil iblis dan membawa subjekku, aku akan mengajarimu. Kinmu ragu sejenak, Jika kamu tidak menepati janjimu setelah aku memanggil mereka, Bukankah aku akan dirugikan? Bagaimana dengan ini? Aku akan membuat mekanisme kayu yang bisa kamu masuki. Kamu kemudian bisa memanggil iblismu sendiri dan yang lainnya. Kamu akan bisa mengajari saya bahasa Yowdu dan memanggil subjek sendiri. Bukankah itu menyenangkan dan memuaskan semua orang? Raja Iblis Dutian mencibir, Itu saran yang bagus. Tetapi setelah aku meninggalkan tubuhmu, Kamu akan dapat memanggil orang untuk datang dan membunuhku pada saat berikutnya. Apakah kamu pikir aku sebodoh itu? Aku akan tetap di tubuhmu, Dan kamu akan memegang pengorbanan besar untuk memanggil iblis. Setelah kamu memanggil mereka, Aku akan mengajarimu bahasa Yowdu. Kinmu mencibir, Apa yang terjadi jika kamu tidak mengajariku setelah aku memanggil rakyatmu? Jika rakyatmu membunuhku dalam sekejap, Kamu akan bebas. Di sisi lain, Aku akan mati dan jiwaku akan menjadi milik Yowdu. Don lupa, Ketika saya memanggil Anda terakhir kali, Anda bahkan tidak peduli apakah saya mati atau tidak. Keduanya menjadi diam. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Dutian tersenyum. Bocah kecil, Pintar seperti iblis, Tidak mudah untuk dibodohi. Eh, Bagaimana dengan ini? Saya akan menandatangani Sumpah Aliansi dengan Anda. Anda akan memanggil rakyat saya dan saya akan mengajarkan Anda bahasa Yowdu. Mereka yang akan melawan Sumpah akan membuat jiwa mereka diambil oleh Kaun Bumi. Bagaimana menurutmu? Kinmu berpikir sejenak dan berkata, Baiklah. Tapi jangan mencoba membodohi saya, Saya mengerti beberapa bahasa Iblis jadi jangan mencoba untuk memainkan trik apapun pada Sumpah. Raja Iblis Dutian tersenyum. Bocah kotor, Sepintar Iblis. Baiklah, Aku akan murah hati sekali dan tidak memainkan trik apapun. Bahasa Iblis samar terdengar di pikiran Kinmu. Kata-kata yang didengarnya sulit diucapkan dan sulit dipahami. Kinmu hanya bisa mengerti setengah dari itu dan jantungnya berdebar kencang. Tenang, Mantap, Aku tidak bisa membiarkan Raja Iblis ini tahu bahwa aku setengah matang. Tidak lama kemudian, Raja Iblis Dutian membacakan Sumpah Aliansi dan bentuk setengah gerbang secara bertahap muncul di pikiran Kinmu. Tampaknya setengah dari gerbang Yowdu. Sekarang giliranmu, kata Raja Iblis Dutian. Kinmu menenangkan dirinya dan perlahan-lahan bekerja pada arti dari setengah bahasa Iblis lain yang dia tidak mengerti pada awalnya. Namun Raja Iblis Dutian menjadi tidak sabar dan mendesaknya, Cepat, Jika tidak, Gerbang Yowdu akan lenyap. Kinmu mencibir, Kamu mencoba menipuku, Aku tidak setuju dengan Sumpah ini. Raja Iblis Dutian tersenyum. Bocah cilik, Kamu benar-benar mengerti beberapa bahasa Iblis. Setengah dari gerbang Yowdu tersebar dan bahasa Iblis terdengar lagi. Kali ini Kinmu berhasil memahami sebagian besar dari itu, Tetapi masih ada beberapa istilah yang dia tidak yakin dan harus bekerja untuk mencari tahu. Raja Iblis Dutian tersenyum. Baiklah, Baiklah, Aku melihat kamu memiliki kemampuan. Setelah ini, Gerbang membubarkan lagi, Dan dia mengulangi Sumpah menggunakan bahasa Iblis. Kinmu tiba-tiba tersenyum. Raja Iblis, Kamu selalu berusaha menipu saya. Mengapa kita tidak menggunakan bahasa manusia untuk menyimpulkan Sumpah, Bagaimana menurutmu? Dutian Devil King terdiam sesaat, Lalu memarahinya karena sepintar Iblis. Anak nakal, Kamu hanya memiliki sedikit bahasa Iblis dan mengambil kesempatan ini untuk mempelajari sesuatu, bukan? Bab 208, 9 Pakta Hitungan Bumi Jika seseorang dapat memahami 40 hingga 50 persen bahasa, sisanya yang tidak mereka mengerti akan menjadi seperti cheaper text. Menurut kata-kata yang diucapkan di depan dan di belakang, orang bisa menebak arti kata-kata berkode itu. Ini adalah apa yang telah dilakukan Kinmu. Dia awalnya tidak tahu apa-apa tentang bahasa Iblis, tetapi karena takdir, dia telah mendengar bahasa Iblis di Godess Pass di Great Ruins dan menghafalnya. Setelah itu, dia bertemu dengan Dewa Iblis yang dimetraikan di dinding di Istana Penindasan Doom yang mengajarinya mudra kebebasan besar, jadi dia belajar sedikit lebih banyak tentang bahasa Iblis. Dengan pengetahuan ini, dia bisa menyimpulkan apa yang dikatakan. Itu seperti mengartikan sebuah cheaper text. Dalam sumpah yang dibuat oleh Raja Iblis Dutian tiga kali, ada banyak kata-kata bahasa Iblis, dan mereka sangat murni. Kinmu tahu sejak lama bahwa bahasa para dewa dan setan mengandung kekuatan yang menakutkan. Saat mendengarkan tiga kali Raja Iblis Dutian mengucapkan sumpahnya, Kinmu menguasai bahasa Iblis dengan tingkat yang menakjubkan. Jika Raja Iblis Dutian sekarang bersumpah dengan dia dalam bahasa manusia, dia bisa menggunakannya untuk membandingkan dengan apa yang dikatakan sebelumnya dan mempelajari kata-kata bahasa Iblis yang tidak dia mengerti sebelumnya. Tidak salah jika Raja Iblis Dutian mengatakan bahwa dia telah mengambil kesempatan untuk belajar. Sekarang tidak terlalu sulit bagi Kinmu untuk berkomunikasi dengan Raja Iblis Dutian dalam bahasa Iblis, tetapi untuk berada di sisi yang aman, dia merasa bahwa masih lebih baik menggunakan bahasa manusia. Dia kemudian bisa sepenuhnya memahami arti dari kalimat sehingga dia tidak akan diperdaya oleh Raja Iblis Dutian. Tatapan Kinmu berkedip, kalau begitu, apakah Raja Iblis masih ingin membuat sumpah? Raja Iblis Dutian menyeringai, ya, tentu saja ya. Dia tahu Kinmu berencana mengambil kesempatan ini untuk menguasai bahasa Iblis sepenuhnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya pilihan lain adalah membunuh Kinmu, tetapi jika dia melakukan itu, dia akan menghilang juga. Dia hanya sebuah kesadaran dan kekuatan sihir. Roh-roh almarhum kembali, fakta sembilan pangkat bumi, kami serahkan dirimu padamu. Suara Dutian Iblis King terdengar dan memanggil nama Tabu Earth Count untuk membangkitkan perhatian penguasa Yowdu ini. Kali ini dia menggunakan bahasa manusia, jadi dia tidak punya cara untuk memainkan trik apapun. Kinmu dengan cermat mencatat arti dari setiap kata. Dia sangat berhati-hati dan mempelajarinya berulang kali. Pada waktunya, dia merasakan energi yang tak terlukiskan muncul dari ruang yang dalam. Energi ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat, membentuk setengah gerbang di pikirannya. Raja Iblis Dutian menyelesaikan sumpah dan memandang Kinmu. Kinmu menjadi lebih percaya diri dalam bahasa iblisnya setelah membandingkan kata-kata sumpah dalam kedua bahasa. Baru saat itu dia mengucapkan sumpah juga, dan ketika dia mencapai bagian di mana dikatakan kami menyerahkan diri kepada kamu, dia bisa merasakan sepasang mata mendarat di tubuhnya. Tepatnya, mereka mendarat di jiwanya. Jiwanya bergidik ketika dia merasakan kekuatan yang tak terbatas dan besarnya orang yang mengendalikan jiwa. Ini adalah eksistensi yang mengendalikan semua jiwa dan memiliki kekuatan tanpa batas. Dia tidak tertarik pada tubuh jasmani, hanya jiwa. Jika seseorang melanggar sumpah, ia akan turun dan mengambil jiwa si pelanggar. Kinmu terus mengucapkan sumpah aliansi, dan setengah gerbang secara bertahap muncul di depan matanya. Gerbang ini cocok dengan separuh dutian iblis raja, membentuk gerbang lengkap. Di luarnya, ada kegelapan yang tak ada habisnya. Namun, di bawah gerbang, Kinmu, melihat, pegas kuning, meskipun, mungkin tidak boleh disebut itu. Itu adalah aliran yang terang dan mempesona yang memiliki 9 tikungan dan 18 kurva yang tumbuh lebih tebal dan lebih tebal ke arah bawah, tampak seperti sungai surga. Di bagian bawah musim semi kuning tak berujung, dia, melihat, tatapan tanpa emosi. Aliran emas cerah ini bukan mata air kuning tetapi tanduk. Ini adalah dua tanduk di kepala kaun bumi, pengendali jiwa. Sembilan pakta kaun bumi memiliki makna sembilan belokan. Sembilan pakta adalah sembilan tikungan. Tanduknya adalah sembilan tikungan, pegas kuning. Kinmu dan Raja Iblis Dutian telah membuat sumpah, dan itu dibentuk pada sembilan tikungan tanduk dewa primitif yang agung ini. Mengapa melanggar sumpah disebut melanggar pakta? Itu harus terkait dengan sembilan pakta kaun bumi. Sumpah aliansi dibentuk pada sembilan belokan musim semi kuning, jadi jika seseorang melanggar sumpah, kaun bumi akan mengambil jiwa mereka. Ketika sumpah aliansi selesai, gerbang ditutup dan visi di depan, mata, Kinmu menghilang. He he, he he. Tawa Raja Iblis Dutian terdengar, dan Kinmu bingung. Raja setan apa yang tertawa? Tidak banyak. Raja Iblis Dutian tertawa tanpa henti, tetapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya dengan keras sambil tertawa. Berat, meskipun kamu sepintar Iblis, kamu masih jatuh ke dalam perangkapku. Kamu bersumpah denganku dan bukan tubuh saya yang sebenarnya, saya hanya kesadaran, dan Anda bersumpah dengan itu. Sekarang Anda bekerja dengan baik untuk saya dengan tulus. Ada pun kata-kata Yaudu, jangan berpikir bahwa saya akan memberi tahu Anda tentang mereka. Kesadaran saya hanya bisa dihilangkan, saya tidak peduli. Kinmu menatap dengan mata terbuka lebar, tidak dapat kembali ke akal sehatnya untuk sementara waktu. Iblis Dutian tertawa panjang dan keras dan sangat senang dengan dirinya sendiri ketika ia mengagumi sosok Kinmu yang tak berdaya. Setelah beberapa saat, Kinmu menghela nafas dan bergumam, tidak heran kakek Kripple selalu mengatakan kepada saya untuk memperlakukan orang lain dengan senyum dan menusuk mereka dari belakang pada saat yang sama. Raja Iblis, Anda benar-benar seorang profesional. Untungnya, aku juga tidak buruk. Hati Dutian Iblis Raja menegang. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri, saya juga punya trik di lengan baju saya. Saya memutuskan untuk membunuh subyek Anda gelombang demi gelombang setelah memanggil mereka. Ini tidak akan dilihat sebagai melanggar fakta. Raja Iblis Dutian terkejut. Keduanya terdiam. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Dutian berkata, kami hanya saling merugikan seperti ini. Karena kamu tidak percaya padaku, tidak perlu untuk terus hidup dalam tubuhmu. Aku akan memilih opsi kedua. Kamu akan membuat mekanisme dan saya akan meninggalkan tubuh Anda untuk lintah ke patung dewa. Jangan khawatir, saya akan mengajarkan Anda bahasa Yaudu setelah Anda selesai membangun mekanisme patung dewa. Berurusan. Kinmu sangat gembira. Oltma sering memalsukan semua jenis furnitur, dan dia telah belajar banyak kerajinan tangan darinya. Termasuk jalur melukis dan kaligrafi yang dia pelajari dari tuli dan peleburan yang dia pelajari dari mute, tidaklah sulit baginya untuk menciptakan mekanisme patung dewa. Kinmu akan mulai bekerja di atasnya ketika ia merasakan dingin di punggungnya dan keringat dingin menggulung dahinya. Aku hampir saja ditipu olehnya. Sebelum membuat mekanisme patung dewa untuknya, aku harus memanggil iblis untuk menyelesaikan sumpah. Kalau tidak, jika aku hanya berkonsentrasi untuk menciptakan mekanisme patung dewa dan dia mengajarkan bahasa Yaudu kepadaku tanpa aku memanggil iblis, aku akan melanggar sumpah dan jiwaku akan dibawa pergi oleh Earth Count. Dutian Devil King berseru dengan kagum, kamu cukup bagus, jika kamu datang ke Dutianku, kamu bisa bertahan di sana dengan akalku. Kinmu menghela nafas, jika dia tidak hati-hati ketika berhadapan dengan keberadaan seperti raja iblis Dutian, bahkan tulang sum-sumnya mungkin akan dilahapnya. Dia pergi ke ruang barat untuk mendapatkan uang, bersiap untuk membeli besi kristal musim dingin dan kayu untuk memahat patung dewa. Namun, dia melihat Hulinger berdiri di pintu, melihat sekeliling. Kinmu tersenyum. Linger, mengapa kamu tidak berkultivasi tetapi berdiri di sekitar sini? Hulinger berkata dengan khawatir, Imperial Preceptor masih berhutang seribu koin besar kepada kita, sudah waktunya baginya untuk membayar. Kinmu menggelengkan kepalanya dan pergi ke gudang untuk mendapatkan beberapa bahan, memindahkannya ke halaman. Memahat patung dewa tidak sulit baginya. Hanya dalam setengah hari, dia telah memahat lima jenis patung kayu di bawah bimbingan Raja Iblis Dutian. Mereka semua adalah patung dewa iblis. Lima orang ini adalah orang-orang yang tidak menerima peraturanku, itu adalah memperlakukan bagiku jika kamu memanggil mereka untuk membunuh mereka. Dutian Iblis King tersenyum. Ketika Kinmu selesai memahat patung kayu, dia memasak piring dan memanggil Hulinger yang masih di pintu untuk makan. Dia datang dengan ekspresi kosong, dan ketika dia makan di tengah jalan, dia tiba-tiba bergumam linglung, Tuan Muda, Imperial Preceptor masih berhutang seribu koin kepada kita. Kinmu mengeluarkan tungku peleburan yang telah diacuri dari Istana Emas Roland untuk mencium Interkristal Irons untuk menempa bagian-bagian yang diperlukan dalam membuat mekanisme patung dewa. Sementara ia sibuk bekerja sampai tengah malam, para ulama yang tinggal di sekitarnya tidak bisa tidur dari keributan yang ia ciptakan dan mengeluh kepada direktorat. Beberapa direktorat muncul secara pribadi dan memintanya dengan sopan untuk berhenti. Kinmu hanya bisa melakukan apa yang mereka katakan dan pergi tidur. Pada hari kedua, dia membuka pintu kamar dan mandi namun dia terus merasa ada sesuatu yang hilang. Setelah berpikir sebentar, dia akhirnya ingat bahwa ada sesuatu yang hilang di bawah selimut ketika dia tidur kemarin. Sepertinya lingar tidak terowongan di bawah selimutku untuk tidur tadi malam. Kinmu mendorong membuka gerbang ke halaman dan melihat Hulinger berdiri di kepala kilin naga yang berada di luar. Dia sedang melihat pintu masuk Scholars Residence dan matanya merah, yang menunjukkan bahwa dia belum tidur sepanjang malam. Tuan Muda, Imperial Preceptor masih berhutang seribu koin besar kepada kami, katanya dengan kecewa. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menggendongnya dan menyelimutinya di bawah selimut sebelum melanjutkan untuk menempa mekanisme patung dewa. Ketika sampai pada hari ketiga, Hulinger masih berdiri berjaga di gerbang. Kerubah kecil hanya lemah kembali pada malam hari untuk makan malam, duduk di sana dengan linglung untuk waktu yang lama. Imperial Preceptor masih berhutang kita seribu koin kelimpahan besar. Ketika hari keempat datang, Hulinger tidak mengatakan apa-apa dan tidak pergi ke pintu untuk menunggu. Dia memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Kinmu bertanya dengan khawatir apa yang salah, dan dia berkata, Saya kira Imperial Preceptor benar-benar tidak akan mengembalikan uang. Kinmu akhirnya selesai membuat mekanisme patung dewa. Itu memiliki empat kepala dan delapan lengan, dan setiap sendi dalam tubuh bisa bergerak bebas. Semua jenis tanda totem dicetak pada tubuh namun Kingmu tidak membiarkan Raja Iblis Dutian memasukinya dengan segera. Pada saat ini, suara ketukan datang dari luar, dan Kinmu melirik Hulinger. Dia melihat bahwa rubah kecil itu masih linglung dan tidak pergi untuk membuka pintu. Dia tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya dan pergi untuk membuka pintu sendiri. Seorang penatua berdiri di depan pintu. Pakaiannya sudah tua, tetapi sangat bersih. Dia tersenyum. Apakah tuan muda ini Kinmu? Saya kepala pelayan kekaisaran Preceptor dan nama keluarga saya adalah Fu. Saya telah datang di bawah perintah Imperial Preceptor untuk mengembalikan uang. Kinmu tercengang. Penatua Fu, hadiah dari kaisar telah datang. Penatua Fu berkata, itu benar, mereka tiba. Kaisar menghadiahi Imperial Preceptor dengan seratus pelayan istana dan satu juta emas. Imperial Preceptor menerima hadiah ini, tetapi seratus pelayan istana memberinya sakit kepala. Dia tidak dapat mendukung semua mereka, tapi untungnya ada uang sekarang. Namun, setelah mengembalikan semua hutang, ku rasa hanya setengahnya yang tersisa. Tuan muda Kin, ini seribu koin. Kinmu ingin memanggil Hulinger ketika dia melihat kilatan cahaya putih melintas di matanya. Hulinger bergegas seolah-olah dia terbang dan menyambar kantong koin dari tangan Penatua Fu dengan senyum manis. Sepertinya Imperial Preceptor adalah orang yang memiliki kredibilitas. Terima kasih atas masalahnya, Penatua Fu. Penatua Fu tercengang dan tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian memperingatkan Kinmu, Tuan muda Kin kaya jadi kamu harus hati-hati. Baru-baru ini ada pencuri yang berlari di ibu kota. Banyak pejabat kaya telah dirampok. Yang terburuk adalah Imperial Pisician Yu, dia menangis di tempat tidur karena begitu berhari-hari. Ada juga beberapa pejabat tinggi yang dirampok dan tidak berani mengatakan apa-apa karena mereka kehilangan terlalu banyak harta. Hanya pelayan mereka yang mendiskusikannya. Ketika dia berbicara tentang hal itu, dua tetua berjalan ke rumah skolar sambil mengenakan pakaian berwarna cerah dan perhiasan emas dan perak, tampak sangat mewah. Salah satunya lumpuh sementara yang lain tampak seperti perumah tangga setengah baya. Mereka berdua tampak kaya dan mengesankan. Bab 209, Gerbang Asal Bumi Penatuafu melihat situasinya dan berkata, Anda punya tamu jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya masih harus mengembalikan uang itu kepada keluarga lain. Dua di antara mereka terlalu banyak yang dicuri, jadi jika saya tidak kembali uang kepada mereka, mereka mungkin harus kelaparan mulai hari ini dan seterusnya. Cripple dan Old Ma berjalan mendekat. Wajah pembentuk itu bercahaya berseri-seri, sementara yang terakhir memiliki udara tentang dirinya yang mengatakan kekayaan tidak ada artinya baginya. Kin Mu mengundang mereka berdua dan berkata, ke mana kakek Cripple dan kakek Ma pergi beberapa hari ini. Old Ma berkata, Kriptek bersama saya ke Lizu, mengirimkan bantuan bencana. Cripple tersenyum. Di sana di Lizu, pemberontakan menyebabkan kekacauan dan kehancuran, yang menyebabkan orang-orang kelaparan di mana-mana. Ma dan saya mendapat sedikit uang, jadi kami mengirim bantuan bencana di sana. Jangan melihat bagaimana kami mengenakan pakaian yang cerah dan rapi. Ini semua palsu. Rantai emas ini adalah kayu yang berlapis emas dan bahkan liontin giyok ini juga palsu. Yang asli telah digagalkan oleh Matua dengan imbalan beras dan mie yang dikirim ke Lizu. Kultus setan surgawi juga ada di sana, membantu semua orang, jadi kami menyerahkan uang itu untuk jatah mereka juga. Kin Mu tersenyum. Kalau begitu, tabib istana kamu sebenarnya melakukan perbuatan baik. Ketika dia menyebutkan pemanggilan iblis kepada kedua tetua, Cripple bertanya dengan penuh minat, itu benar-benar terjadi. Kamu tidak melempar mukaku dan ditipu oleh Raja Iblis itu, kan? Kamu harus membiarkan Matua menangani ini, Ma Wang Shen telah tiga mata dan dia yang terbaik dalam menaklukkan setan. Jantung alis Oltma tiba-tiba membelah dan mengungkapkan bola daging putih. Itu berbalik setengah putaran ke arah sisi dan mengungkapkan mata yang menyorotkan cahaya Buddha terang ke tengah alis Kin Mu. Tangisan memekik datang dari sana, dan sebuah suara berteriak kesedihan, Jika kamu memurnikan aku sampai mati, kamu akan mati juga. Kin Mu segera berkata, Bu Tua, aku bersumpah bersekutu dengannya, kita memiliki pakta hitungan bumi. Pakta hitungan bumi. Hati Kripal dan Oltma bergetar sedikit. Oltma segera menutup mata ketiga di dahinya dan berkata dengan ekspresi serius, Mu'er, kamu terlalu berani. Apakah kamu tahu betapa berbahayanya pakta hitungan bumi? Bagaimana kamu bisa menandatangani sumpah semacam ini dengan orang lain? Lebih jauh? Orang lain itu bahkan bukan manusia tetapi dewa iblis dari dunia lain. Kripal menggelengkan kepalanya. Betapa cerobohnya. Kamu bermain-main dengan hidupmu. Mengapa kamu harus membuat pakta bumi hitung bersamanya? Kamu hanya perlu memberi tahu kami dan kami bisa menyingkirkannya. Kin Mu berkata, Saya ingin belajar bahasa Yaudu. Tidak perlu pakta hitungan bumi untuk itu. Seharusnya menyerahkannya kepada Jagal, yang pasti akan memperlakukannya dengan tulus sampai dia menumpahkan semuanya dalam 3 hingga 5 hari. Kripal menggelengkan kepalanya. Tukang daging suka bermain dengan para dewa dan setan. Dia bisa membuat mereka menginginkan kematian setelah hampir 3 sampai 5 hari. Biarkan Jagal berurusan dengannya, jika dia tidak mati, aku akan mengajarimu. Kin Mu berkata dengan memerah di wajahnya, fakta hitungan bumi sudah dibuat dan tidak bisa diubah lagi. Aku akan bersiap memanggil iblis sekarang, dan aku harus menyusahkan kakek untuk membantuku. Oltma berkata, Jangan ragu untuk memanggil mereka, kita hanya akan menyingkirkan mereka. Kin Mu pergi ke gudang Imperial Chol Lege untuk membeli beberapa tulang. Dia mengambil harta jimatnya dan mulai memanggil iblis. Imperial Chol Lege mengajarkan semua jenis teknik dan mantra, jadi tidak peduli apakah itu jalan lurus, jalan setan, atau jalan Buddha, ada beberapa mantra yang membutuhkan tulang manusia untuk mengolah, jadi selalu ada beberapa di gudang. Pemanggilan berjalan lancar, dan tak lama kemudian tanda pada patung Dewa Iblis menyala. Kali ini, tidak ada pemandangan yang mengerikan seperti apa yang terjadi di Heaven Wave City. Kurangnya itu membuat jelas bahwa Dewa Iblis yang dia panggil sekarang tidak sekuat Raja Iblis Dutian. Di langit di atas Imperial Chol Lege, fenomena astronomi berubah ketika kekuatan sihir agung menerobos langit dan turun. Itu seperti pilar hitam menabrak langsung ke residensi cendekia. Pada saat ini, direktorat dan cendekiawan yang tak terhitung jumlahnya di Imperial Chol Lege terkejut, dan bahkan kanslir agung tidak terkecuali. Praktisi yang kuat di ibu kota juga memandang dengan cemas. Sementara itu, di halaman Kinmu, pemanggilan Iblis masih di jalan. Suara berderak berasal dari patung kayu Dewa Iblis, dan itu tumbuh lebih tinggi dan lebih besar. Kinmu mendengar suara Iblis menggeram, dunia kecil dan rendah ini, besiaplah untuk menyambut murka Dewa Iblis Kyahe dari Dutian. Pada saat ini, aura Buddha bersinar terang di langit di atas Imperial Chol Lege. Seorang Buddha besar duduk di langit dan membuka telapak tangannya yang lebih dari satu hektare. Telapak tangan menekan, membuat suara berderak. Sebelum kesadaran dan kekuatan sihir Dewa Iblis Kyahe ini bisa turun, dia hancur bersama dengan kayu yang mengembang. Sebagian besar direktorat dan cendekiawan di Imperial Chol Lege terkejut lagi. Ketika para praktisi dan penjaga ibu kota yang kuat melihat ini, mereka menjadi tenang. Bagaimanapun juga, ini adalah Imperial Chol Lege, selalu ada para ahli di sana. Tingkat kultivasi dalam budisme ini bahkan langka di biara petir besar. Bagi Imperial Chol Lege memiliki pakar seperti itu, mereka tidak dapat diremehkan. Gu Lin Wan membawa beberapa direktorat Imperial Chol Lege dan bergegas ke tempat kejadian. Kin Mu muncul kepalanya dari halaman dan tersenyum. Semua orang datang pada waktu yang tepat, di sana Dewa Iblis baru saja melompat keluar, tetapi dia dipukuli sampai mati oleh sesepuh saya. Hati Gu Lin Wan melompat, dan dia memberikan senyum yang bukan senyum. Hati-hati, Lord Kin, jangan menghancurkan residens cendekia kita. Baiklah semuanya, bubar. Dengan penatua Lord Kin di sini, tidak akan ada masalah di Imperial Chol Lege. Para direktorat saling memandang dengan cemas. Gu Lin Wan selalu tidak bisa bergaul dengan Kin Mu, jadi mengapa dia begitu mudah pergi sekarang? Situasi ini jelas-jelas Lord Kin memanggil Iblis, jadi mengapa Gu Lin Wan tidak menyebabkan masalah baginya? Semua orang bingung. Memanggil Iblis di Ibu Kota adalah kejahatan mati. Mengapa Grand Chancellor membiarkannya? Gu Lin Wan pergi lebih dulu, dengan keringat dingin mengalir di dahinya. Kakaknya ada di sini, apakah lelaki buta itu yang telah mengangkat sungai atau si cacat yang mencuri sarungku? Atau mungkinkah lelaki tua gendut yang setengah tubuh itu? Tidak heran yang mulia berkata aku tidak bisa main-main dengan dia, aku benar-benar tidak bisa mengacaukannya. Orang-orang jahat ini benar-benar berani keluar dari reruntuhan besar. Ibu kotanya tidak lagi damai, Iblis dan monster manapun bisa datang ke sini. Kin Mu menutup pintu, dan Direktorat khawatir. Mereka segera memanggil para cendekiawan lain dari tempat tinggal mereka dan berkata, ini sangat berbahaya di sini, jangan tinggal di rumah cendekia sementara, jika tidak, Anda mungkin tidak tahu bagaimana Anda mati. Para cendekiawan, sembunyikan selama dua hari dan kembali setelah itu damai lagi. Semua cendekiawan menjadi linglung setelah melihat dewa setan dan Buddha yang baru saja muncul dari udara tipis dan tahu bahwa Residen Scholar bukan tempat yang aman lagi, sehingga mereka segera pergi. Kenapa kamu tidak memanggil dewa Iblis lainnya? Suara dutian Iblis Raja bertanya dalam pikiran Kin Mu, menanyainya. Kin Mu menggelengkan kepalanya, aku sudah memenuhi janjiku dan memanggil rakyatmu, sekarang giliranmu untuk mengajariku bahasa Yaudu. Dutian Devil King tertegun sejenak, masih ada empat patung. Raja Iblis, sumpah kita sudah setengah lengkap. Memanggil satu memanggil, sama seperti memanggil lima masih memanggil. Kin Mu kemudian menambahkan, jika kamu tidak memenuhi janjimu, Ertkaun akan membawamu ke Yaudu. Raja Iblis Dutian sangat marah sehingga dia tertawa. Sungguh orang yang licik, menunggu ku untuk jatuh ke dalam perangkap di sini. Baiklah, sangat baik, untungnya aku juga menyimpan kartu as. Aku akan mengajarimu bahasa Yaudu, tetapi hanya satu kalimat. Aku tidak mengatakan aku akan mengajarimu seluruh bahasa Yaudu ketika aku mengucapkan sumpah. Kin Mu menatap dengan mata terbuka lebar. Raja Iblis Dutian puas dengan dirinya sendiri. Aku hanya akan memberitahumu kata-kata di pintu ini, sedangkan untuk kata-kata di gulunganmu, kamu bisa melupakan mempelajarinya. Jika kamu ingin mempelajari seluruh bahasa Yaudu, kamu bisa pergi ke Yaudu dan bertanya sendiri. Beberapa hari ini, Kin Mu telah berubah menjadi bentuk Saturnus Soverein dan kata-kata pada penampakan gerbang secara bertahap menjadi lebih jelas. Kata-kata di gerbang telah terungkap dan dia bisa melihatnya dengan jelas, tetapi kata-kata dari gulungan itu masih buram. Dia memeriksa, jika saya memanggil ke empat patung lainnya juga, akankah Anda mengajari saya tulisan-tulisan Yaudu pada gulungan itu juga? Tidak, Raja Iblis Dutian tegas. Kin Mu menghela nafas dan tersenyum. Kalau begitu, ajari aku kalimat itu di pintu. Raja Iblis Dutian mengeluarkan suara aneh yang sepertinya diberikan oleh jiwa. Suara-suara aneh itu sepertinya diproduksi oleh miliaran jiwa yang bengkok, dan ketika Kin Mu mencobanya, dia menyadari bahwa bahasa aneh itu tidak dapat diproduksi oleh manusia, jadi dia tidak bisa menahan rasa heran. Raja Iblis Dutian terkekeh. Beberapa bahasa bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh kehidupan rendahan seperti kamu. Kamu menghasilkan suara melalui tenggorokanmu sementara bahasa Yaudu tidak diproduksi melalui tenggorokan. Ketika dia berbicara di sini, Kin Mu tiba-tiba mengeluarkan suara yang tidak dihasilkan melalui tenggorokan. Suara itu datang dari jiwanya dan itu terdengar sangat mirip dengan apa yang telah dibuat Raja Iblis Dutian. Raja Iblis Dutian sedikit terpana dan menjadi waspada. Setan kecil ini sangat pintar, untuk benar-benar menyadari bahwa itu adalah suara yang dihasilkan oleh jiwa setelah mengetahui bahwa itu tidak menggunakan tenggorokan. Jika dia terus tumbuh, aku mungkin tidak bisa mengalahkannya. Yang terbaik adalah membunuh iblis sepintar itu sesegera mungkin. Kin Mu mencoba menghasilkan suara dari jiwa, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya belajar kalimat itu sepenuhnya. Apa arti kalimat ini? Raja Iblis Dutian tidak menjawab dan Kin Mu akan bertanya lagi ketika yang lain berkata, kalimat ini berarti gerbang asal bumi. Kin Mu sedikit terkejut. Gerbang asal bumi, kamu tidak berbohong padaku. Raja Iblis Dutian terkekeh. Berbohong padamu? Mengapa aku berbohong padamu? Itu benar-benar berarti gerbang asal bumi, tidak ada kesalahan. Kin Mu skeptis. Untuk Raja Iblis Dutian tiba-tiba menjadi begitu murah hati, pasti ada yang salah dengan kalimat itu. Tatapan Kin Mu berkedip, dan dia tersenyum. Raja Iblis Dutian, kamu bisa meninggalkan tubuhku sekarang. Aku sudah menggunakan interkristal iron untuk membuat mekanisme patung dewa untukmu, jadi kamu bisa memasukinya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dan memanggil iblis apapun yang kamu inginkan setelah itu. Raja Iblis Dutian tersenyum. Kamu ingin menipuku agar pergi supaya beku satu tangan itu bisa membunuhku. Aku tidak sebodoh itu. Kin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Old Ma dan Kripal, Kakek, saya akan membantu Anda memasang kembali anggota tubuh Anda sekarang. Old Ma berkata, ketika Anda membantu kami memasang kembali anggota tubuh kami, Dewa Iblis itu kemungkinan akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Mengapa kita tidak memperbaiki dia sampai mati sekarang? Kin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, Aku tidak bisa kembali pada kata-kataku. Aku telah berjanji untuk membuat mekanisme patung dewa untuknya dan membiarkan dia masuk sehingga aku tidak bisa memakan kata-kataku. Old Ma tidak mengatakan apa-apa lagi. Kin Mu mengambil tempat tidur untuk Old Ma untuk berbaring. Dia kemudian mengeluarkan lengan matua dari kuali obat dan membantunya untuk memasangnya kembali. Dia sibuk memasang kembali ketika percikan melintas di jantung alisnya dan mendarat di patung dewa delapan lengan dan empat wajah dengan mendesis. Kripal mengangkat alisnya dan tersenyum padanya. Gangguan Raja Iblis ini, aku bisa membiarkanmu berlari 800 mil lebih dulu. Raja Iblis Dutian mengambil kendali atas patung dewa, dan mendapati bahwa ia dapat bergerak dengan bebas, ia segera berlari menjauh. Saat dia berlari keluar dari halaman Kin Mu, dia mendengar suara klak setelah mengambil alis selusin langkah dan kedua persendian di kakinya terkunci tertutup. Kleking datang dari sendi di seluruh tubuhnya, yang terdengar seperti kunci yang dikunci rapat. Delapan lengan Raja Iblis Dutian terangkat tinggi di udara, dan dia memiliki satu kaki terangkat yang tidak bisa diletakkan. Seluruh tubuhnya kaku dan dia tidak bisa bergerak. Kamu tuh, kamu menipuku. Suara bingung dan jengkel datang dari patung dewa saat dimarahi. Kepala hulinger muncul dari halaman Kin Mu dan melirik patung dewa iblis yang membeku di tempat. Bukankah Tuan Muda sudah memberi tahu Anda? Dia akan membuat mekanisme patung dewa untuk Anda. Anda tahu, bukankah Anda telah diperdaya oleh mekanisme itu? Benar? Apakah Anda pikir Tuan Muda adalah rubah laki-laki yang telah berubah menjadi roh? Saya pikir dia sedikit. Bab 210, akui kekalahan. Kin Mu menempel kembali lengan Old Ma dan kaki kripal, menempatkan dua orang tua di dalam kuali obat. Dia telah merebus rebusan penuh untuk memasak kedua orang sambil meminta hulinger untuk menjaga api di samping kuali. Dia berjalan keluar dari ruangan dan melihat langit berubah gelap di luar. Dia keluar dari halaman dan tidak ada orang di sekitar. Mereka seharusnya pergi untuk bersembunyi dari bahaya dan hanya Raja Iblis Dutian yang masih berdiri di gang di luar Residence Scholar tidak dapat bergerak. Kin Mu maju dan membuka perut patung dewa. Di dalam, ada ratusan roda gigi yang rumit, dan dia mengulurkan tangannya untuk memberikan roda gigi beberapa putaran. Raja Iblis Dutian segera merasakan kakinya bisa bergerak lagi dan buru-buru mulai berlari. Setelah beberapa langkah, dia mendengar bunyi berdentang di sekujur tubuhnya, dan persendiannya semua terkunci lagi. Naga besar, tarik dia kembali ke halaman, kata Kin Mu kepada Naga Kilin di luar. Naga Kilin mengibas-ngibaskan ekornya dan membawa perutnya yang melotot ke depan untuk menggigit salah satu kaki Raja Iblis Dutian. Itu kemudian menyeretnya melintasi lantai dan melemparkannya ke sudut halaman Kin Mu dengan dentang. Kamu tuh, datang dan lawan aku jika kamu punya nyali. Raja Iblis Dutian memarahi tanpa henti. Pahlawan apa kamu karena mengunci aku di tempat? Kin Mu menutup telinga untuk tangisannya dan terus mencampurkan ramuan roh. Petir tiba-tiba muncul di tubuh patung dewa ketika Raja Iblis mencoba untuk terbang, tetapi semua jenis rune menyala. Mereka cerah dan berisi petir di patung dewa. Raja Iblis Dutian memuntahkan vulgar lagi. Patung dewa itu dicetak dengan tanda penyegelan istana emas Roland. Kin Mu telah belajar dari perbendaharaan di sana dan diam-diam menempatkan mereka di patung dewa sambil membuatnya. Kin Mu khawatir bahwa Raja Iblis masih bisa melarikan diri setelah memasuki patung dewa, jadi dia telah menambahkan segel semacam ini. Kin Mu selesai mencampur ramuan dan menatap serius Raja Iblis Dutian yang ada di sudut. Kamu harus mengajariku semua yang kamu tahu tentang bahasa Yaudu, maka aku akan melepaskanmu. Aku akan bodoh mempercayaimu. Raja Iblis Dutian membalas dengan marah. Lupakan soal menipuku lagi. Kin Mu memiliki wajah jujur ketika dia berkata dengan tulus, kita bisa menandatangani fakta hitungan bumi jika itu akan membuatmu nyaman. Tenangkan dirimu. Hei, hei, mengapa Raja Iblis sepertimu memuntahkan vulgar seperti ini? Vulgaritas pantatmu, lupakan membuatku percaya kata-katamu. Jika aku percaya padamu, aku akan menjadi cucu kura-kura. Kripple dan Old Ma berbaring di kuali besar dengan nyaman sementara ramuan obat menggelegak dan muncul. Kerubah kecil, tambah apinya. Kripple menyipitkan matanya dan melihat rantai emasnya yang besar mengambang di atas air. Dia kemudian menoleh dan melirik Raja Iblis Dutian yang mengeluh sebelum tertawa. Anak nakal Muir ini benar-benar sudah dewasa. Kupikir kau dan aku harus bergerak untuk menyingkirkan gangguan Raja Iblis ini, tetapi tidak akan pernah kukira dia akan menyelesaikannya sendiri. Sekarang aku, aku agak khawatir, bukan untuknya tetapi untuk orang-orang yang menentangnya. Kalau dipikir-pikir, siapa yang dia pelajari menjadi begitu buruk dari, kelicikan seperti itu. Oult Ma menatap Kripple. Rantai emas besar di lehernya juga melayang di atas air, pelapisan emas hampir matang darinya. Kripple bingung. Hanya ada orang baik di desa, jadi dari siapa bocah ini belajar menjadi licik? Bisakah dia menjadi buruk setelah meninggalkan desa? Oult Ma terus menatapnya. Kripple tersenyum. Apa yang kamu lihat padaku? Apakah ada sesuatu di wajahku? Kamu membuat rambutku berdiri dengan tatapanmu. Butua, apakah kamu seorang polisi di masa lalu? Setiap kali kamu melihat ke atas, setiap kali kamu melihat ke atas, aku bisa merasakan kepalaku. Rambut berdiri. Oult Ma berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh, saya sudah menjadi polisi selama puluhan tahun dan kemudian mengadakan janji di kantor keadilan pemerintah. Setelah saya menyelesaikan kasus besar dan menjadi terkenal, biara petir besar menemukan saya dan saya berhenti bekerja sebagai seorang polisi. Tidak heran aku selalu merasa tidak enak ketika kamu melihatku. Para biarawan dari Gritundercelap Monastery benar-benar sibuk, datang untuk menemukanmu bahkan setelah kamu kembali ke kehidupan normalmu. Kedua orang itu dimasak sepanjang malam, dan selama proses itu, Kinmu mengganti obat beberapa kali. Ketika hari itu akhirnya tiba, Oult Ma dan Kripal keluar dan mandi. Kinmu sudah menyiapkan sarapan, dan mereka duduk untuk makan bersama. Hulinger berlari untuk membantu Kinmu mencuci mangkuk sementara Kripal bangkit dengan senyum muer, Matua dan aku tidak akan tinggal di sini lagi, kita pergi. Kinmu bergegas mengeringkan tangannya dan berkata, aku akan melihat kakek keluar. Oult Ma melambaikan tangannya, tidak perlu. Kripal dan aku merasa nyaman melihat seberapa baik yang kamu dapatkan. Kami berdua sudah tua dan kamu sudah bisa melindungi dirimu sendiri. Kripal masih menyandarkan dirinya pada tongkatnya dan memandangnya sambil tersenyum. Matua mulai merasa sentimental lagi. Oh, baiklah, datang dan temui kami. Jika tidak, dia akan sedih selama dua atau tiga hari ke depan. Kinmu mengikuti mereka dan mengirim mereka ke gunung. Kakek Ma, kakek Kripal, lengan dan kakimu baru saja disambungkan kembali sehingga kamu tidak akan bisa menggunakan terlalu banyak kekuatan dengan mereka. Kamu harus merawat mereka selama satu atau dua tahun, melatih mereka secara teratur sehingga tidak ada bahaya yang tersembunyi. Tertinggal. Oult Ma mengangguk. Kripal menghela nafas. Aku sudah terbiasa tidak memiliki kaki dalam 20-30 tahun ini. Aku sebenarnya tidak nyaman dengan memiliki kaki yang terputus tiba-tiba tumbuh kembali. Oult Ma merasakan hal yang sama. Telah dinonaktifkan selama lebih dari setengah hidupku, aku merasa aku tidak perlu tangan ini yang telah kembali. Kinmu mengirim mereka ke gerbang gunung, dan Kripal tersenyum. Kembalilah, kamu tidak perlu mengirim kami lebih jauh. Oult Ma melambaikan tangannya. Ingatlah untuk pulang untuk tahun baru. Aku pasti akan kembali. Kinmu mengangguk dengan serius dan melihat mereka pergi. Oult Ma dan Kripal berjalan keluar dari ibu kota, dan Kripal menghela nafas dengan sedih. Bayi kecil yang kita ambil saat itu benar-benar sudah besar, namun kita hampir saja mengirimnya pergi saat itu. Oult Ma setuju dengan anggukan. Hampir, untungnya kamu mencurinya kembali. Bocah kecil itu tidak mudah tertipu setelah pengajaran kita. Aku selalu khawatir dia akan dirugikan di luar, tetapi sekarang aku bisa kembali ke desa dengan mudah. Ketika Kripal mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti. Oult Ma juga berhenti. Kedua tetua memandang ke arah Sungai Mat di depan mereka. Di permukaan sungai, seorang pria paruh baya berdiri. Meskipun air bergolak di bawah kakinya, dia tidak bergerak sedikitpun. Kripal mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, Imperial Preceptor, lukamu sudah sembuh. Eternal Peace Imperial Preceptor mengangguk. Luka saya disembuhkan, bagaimana kabar anda berdua? Oult Ma menggerakkan bahunya dan berkata dengan suara serius, kita masih bisa bertarung. Kripal menggelengkan kakinya dan menghela nafas. Muir mengatakan untuk tidak mengerahkan terlalu banyak kekuatan, tetapi jika kita harus bertarung, aku masih bisa menggunakan satu kaki. Imperial Preceptor, kamu tetap menjaga ketenanganmu. Kamu tahu kita berada di ruangan itu hari itu dan tahu aku adalah satu-satunya yang mencuri barang-barang anda, tetapi anda masih memilih untuk pergi dan menahan diri sampai sekarang. Itu pasti tidak mudah. Eternal Peace Imperial Preceptor berkata dengan acuh tak acuh, luka saya tidak sembuh saat itu, jadi saya tidak punya pilihan selain mundur. Anda berdua adalah senior dan bukan orang jahat. Bahkan ketika anda mencuri, itu untuk bantuan bencana. Saya tidak, aku tidak ingin mengambil tindakan terhadap kalian berdua, selama kau menyerahkan Diskaisar, aku akan meninggalkanmu sendirian. Kita tidak perlu merusak hubungan baik kita. Cakram Kaisar Kripple dan Old Masaling memandang dan tersenyum. Aku sudah meneliti Emperor's Disk, mainan itu, selama lebih dari 20 tahun tanpa hasil, jadi tidak masalah bahkan jika aku memberimu, namun, aku sudah memberikannya kepada yang lain. Menghadiahkannya. Bintang-bintang tiba-tiba muncul di atas kepala Eternal Peace Imperial Preceptor, membentuk sungai bintang yang terang. Jelaslah bahwa hatinya tidak lagi tenang. Kepada siapa kamu memberikannya? Cucu Istana Kekaisaran Perdamaian Abadi Anda, Kripple terkekeh dan pergi bersama Old Ma. Istana Kakek Eternal Peace Imperial Preceptor tertegun sejenak dan melihat ke belakang kedua orang. Dia tidak bergerak tetapi berkata dengan lembut, Diskaisar diberikan kepadanya. Dia benar-benar berani mengambilnya. Apakah dia berencana untuk memberontak? Diskaisar adalah sebuah artefak yang diberikan kepada Kaisar Pendiri oleh Dewa, dan itu melambangkan kekuatan Kekaisaran. Selain itu, dikabarkan menyembunyikan rahasia. Haruskah aku memintanya darinya? Dia berdiri di jantung sungai dan bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa waktu sebelum menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Kekuatan Kekaisaran bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan oleh suatu barang, bahkan jika itu adalah Cakram Kaisar. Kekuatan Kekaisaran berasal dari dukungan orang-orang dan tidak ada hubungannya dengan Cakram Kaisar. Di Residence Scholar, Kinmu mencurahkan ramuan obat dan mencuci kuali obat dan tungku obat. Setelah menggosoknya beberapa kali hingga tidak ada noda lagi, ia meletakkannya di bawah sinar matahari hingga kering. Hulinger membantu membersihkan ketika dia melihat cincin giok di atas meja dan berseru dengan heran. Tuan muda, kedua tetua meninggalkan sesuatu. Kinmu pindah untuk melihat dan melihat beberapa tulisan di lingkaran batu giok yang tampak sangat akrab. Ini, Cakram Kaisar Kakek Krippel. Kakek Krippel pasti meninggalkannya di sini. Ketika aku pergi ke kegelapan dengan kepala desa, Kakek Krippel telah menggantungkan Cakram Kaisar ini di leherku, tapi aku tidak harus menggunakannya. Mengapa Kakek Krippel meninggalkannya di sini? Dia selalu mengambil barang-barang di sepanjang jalan dan tidak pernah kehilangan apapun. Dia menggelengkan kepalanya dan mengikatkan dis Kaisar Keliontin gioknya sambil berpikir pada dirinya sendiri, aku akan mengembalikannya padanya setelah aku kembali ke desa. Dia kemudian menyaret Raja Iblis Dutian dan membuka perut patung dewa. Dia melakukan beberapa penyesuaian dan mengubah orbit gigi sebelum berkata, Raja Iblis, Anda bisa bergerak sekarang. Raja Iblis Dutian mencibir, kamu bermain denganku, aku tidak bergerak. Anak nakal, tunggu sampai tubuhku yang sebenarnya turun, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Hu Lingar berdiri dan menyilangkan cakarnya di pinggangnya. Tuan muda saya memiliki seratus cara untuk membuat hidup anda seperti neraka. Kinmu berkata dengan penuh arti, Lingar, itu terlalu sedikit, bagaimana mungkin seratus cukup. Raja Iblis Dutian terkekeh, bocah kecil, silakan tunjukkan padaku apa yang kamu dapatkan. Jika aku takut, aku akan mempermalukan kultivasi saya selama lebih dari puluhan ribu tahun. Kinmu menasihatinya, apa perlunya untuk itu? Kita semua dari jalur iblis. Karena saya juga dari jalur iblis, Anda bisa mengajari saya bahasa Yowdu yang Anda tahu dan saya akan membiarkan Anda pergi, bukankah itu baik untuk kita berdua? Bah! Raja Iblis Dutian meludah. Kinmu mencibir, Aku akan mengirimmu ke Aula Azure yang untuk membiarkan Biksu Faking mengucapkan mantra kepadamu setiap hari. Biksu Faking suka menebus iblis, jadi dia pasti akan sangat gembira. Raja Iblis Dutian mencibir, He he, aku iblis yang telah menjadi dewa, menebus aku hanya dengan itu. Biarkan Biksu Faking datang dan mari kita lihat apakah dia akan menebusku atau aku akan mengubahnya menjadi iblis. Kinmu ragu-ragu, Raja Iblis Dutian benar-benar jahat, jadi jika Biksu Faking datang untuk menebusnya, ia mungkin malah berubah menjadi setan. Tuan muda, mengapa dia tidak mengubah kita menjadi iblis? Hu Linger bingung. Raja Iblis Dutian berteriak dengan putus asa, Kamu setan rubah kecil, apakah kalian bahkan membutuhkanku untuk mengubahmu menjadi iblis? Kalian berdua sudah seperti itu sejak awal. Aku mengakui kekalahan kali ini, akhiri saja aku. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku bukan orang seperti itu. Linger, biarkan dia mengikutimu mulai sekarang, aku akan mengajarimu bagaimana mengendalikan mekanisme ini.